Yang kami hormati Presidu Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Sani Matilda Tapil, beserta Jajarani. Penasehat Ruhani Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Hati Santar Perawan Maria Tak Penodat, Pastur Waltenus Kedus Santosa Esi, para Pimpinan, dan Dewan Pengurus Cabang Semilai Tangerang Satu, seluruh putusan, peninggung, serta para kundali yang kami cinta. Selamat pagi. Dan selamat datang pada acara Konferensi Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Hati Santar Perawan Maria Tak Penodat. Marilah, kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doi pemukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kristina Yuliat. Kepada Ibu Kristina Yuliaty, dipersilkan. Marilah, para peserta Konferensi Ketua, kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul di sini untuk mengadakan Konferensi Cabang, Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tanggerang. Kami mohon urapan Roh Kudusmu agar memenuhi setiap yang hadir dalam Konferensi ini. Tinggallah bersama kami dan terangilah hati kami. Berilah cahaya dan kekuatan untuk selalu mengenal kehendakmu. Bapak, kami serahkan Konferensi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir nanti, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat menghasilkan apa yang kami harapkan untuk kemajuan organisasi kami. Marilah secara bersama-sama kita mendoakan doa wanita Katolik Republik Indonesia kepada Santa Anang. Santa Anang, dengan hati penuh hormat, kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu, Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada bendahara rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita. Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria, Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindunganmu. Berilah kami para anggota semangat agar selalu siap sedia, memberi kesaksian tentang Sabda Yesus Kristus dalam pengamalan cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama dikau, kami akan memuji meluhurkan Allah kepadamu juga ya Ibu. Kami mempercayakan suka duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami supaya bertambah subur dalam cinta kasih dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan Allah dan Bapak kami. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Hindu Wanita Tahun. Indonesia tanah air, tanahku adalah ku. Di sanalah aku berkiri, jadi mati kuning. Indonesia kebangsaan, bangsaan tanah air, Anilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Di sanalah tanahku, hiduplah negeriku, Tidak sabur, rakyatku, samuanya. Sanalah jiwanya, barulah barangnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, banekah pijukur, kecer Yayo. Indonesia Raya. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Laporan Ketua Panitia Pelaksana Selamat menikmati Dan ibu-ibu para undangan Dari wanita katolik Wilayah Tangerang 1 Dan yang terkasih Ibu-ibu wanita katolik Republik Indonesia Cabang Hati Santa Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Sudah meluangkan waktunya dan bisa hadir hari ini Puji syukur kepada Tuhan yang maha kasih Kita diberi kesehatan yang baik Dan atas izin dan karunianya Kita bisa melaksanakan konferensi cabang hari ini Dengan tema Dengan kebinekaan wanita katolik Republik Indonesia Melaksanakan nilai mertabat manusia Dalam masa pandemi Saya selaku panitia pelaksana konferensi sabang Melaporkan Kegiatan sejak Terbentuknya kepanitiaan Hingga pelaksanaan hari ini Hari ini Jumlah panitia 25 orang Kami mengadakan rapat sebanyak 8 kali Geladi kotor 2 kali Dan geladi bersih 1 kali Pada tanggal 16 Januari 2022 Dan pelaksanaan konferensi cabang Hari ini dihadiri 3 orang dari DPD Jakarta 5 orang dari wilayah Tangerang 1 3 orang tamu undangan 25 orang panitia Dan 49 utusan Agenda kita hari ini Di antaranya Laporan pertanggung jawaban Selama satu periode Kedua Merencanakan kerja Untuk 3 tahun ke depan Serta Pemilihan pimpinan yang baru Mengingat pentingnya acara ini Kami mohon Ibu-ibu dapat mengikutinya Sampai selesai Kami selaku panitia Mengucapkan kepada Romo DPD Jakarta Panitia Ketua Ketua-ketua sidang Komisi-komisi Dan Komsos Dan masih banyak Pihak-pihak Yang Tidak bisa kami sebutkan Satu persatu Terima kasih Atas Keterlibatannya Sehingga Bisa terlaksana Konferensi cabang Pada pagi hari ini Demikian Laporan kami Seperti pepatah Tidak ada gading Yang tak retak Kami mohon maaf Bila Dalam pelaksanaan Konferensi cabang ini Masih banyak Kekurangannya Terima kasih Selamat Berkonferensi Tuhan memberkati Sambutan Ketua cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang hati Santa Perawan Maria Tak penoda Masa bakti Tahun 2017 Sampai 2022 Kepada Ibu Christine Prabowo Dipersilangkan Yang terhormat Romo Walterus Teguh Sampai FJ Selaku Pastor Paroki Dan Penasehat Rohani Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak bernoda Yang terhormat Ngota Presidium 1 WKRI DPD Jakarta Ibu Sani Matiodata Pilatu Beserta jajarannya Yang terhormat Para Ketua Cabang Wanita Katolik WKRI Sewilayah Tangerang 1 Yang terhormat Para pengurus Cabang Dan Ranting Serta seluruh Anggota di Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak bernoda Yang kami kasihi Serta Panitia Pelaksana Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak bernoda Tahun 2022 Beserta Tim Komsos Salam damai Dalam Kristus Terima kasih Dan puji syukur Ibu Hotna Selaku Pimpinan Cabang Diminta oleh DPD Jakarta Untuk membantu kegiatan Di DPD Tepatnya di TPA Atau Tempat Penitipan Anak Indriya Sana Sehingga Sesuai dengan AD ART Wanita Katolik RI Dan mempertanggungjawabkan Semua kegiatan yang sudah dilaksanakan Selama masa bakti Termasuk kondisi keuangan cabang Terima kasih atas dorongan semangat Bantuan Dan kerjasama yang tulus Yang telah diberikan Pastor Penasehat Rohani Dewan Paroki Pleno Pendamping kategorial Dalam hal ini Ibu Veronika Feni Yang pada hari ini Tidak dapat hadir Karena ada acara di Sivita Terima kasih supportnya Ibu Feni Juga DPD Jakarta Ketua dan pengurus cabang Sewilayah Tangerang 1 Serta segenap pengurus Dan anggota WKRI Cabang HSVNVD Semuanya memampukan kami Untuk memimpin organisasi Dan menjalankan Serta menyelesaikan Tugas-tugas pelayanan Yang sudah ditetapkan Kami juga mengucapkan terima kasih Khususnya pada Para ibu pengurus cabang Serta pimpinan Dan pengurus penggota diranting Yang selalu mendukung Dan berkomitmen Dalam melaksanakan tugas-tugas Dengan segala kondisi Sehingga kegiatan kita Bisa terlaksana dengan baik Semoga dengan tema Konfresi cabang Tahun 2022 ini Dengan kebinekaan Wanita Katolik RI Melaksanakan nilai martabat manusia Dalam masa pandemi Sungguh menjadi organisasi Yang bisa dirasakan Kehadiran dan manfaatnya Oleh gereja Bota Dan masyarakat Selamat berkonferensi cabang Tuhan Yesus memberkati Ibu-ibu wanita katolik Republik Indonesia Cabang hati Santa Pramaria Tak bernoda Tangerang Yang dikasihi Tuhan Wanita Katolik Republik Indonesia Atau dikenal sebagai WKRI Merupakan organisasi kemasyarakatan Yang telah berdiri Hampir satu abad Tepatnya pada 26 Juni 1924 Dibentuklah organisasi ini Di Yogyakarta Dan lantas disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pada 5 Februari 1952 Organisasi ini dibentuk Untuk menyatukan Gerakan wanita-wanita katolik Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir Bahkan Bila menilik Tahun kelahirannya Organisasi ini telah Lebih dahulu ada Sebelum peristiwa yang terkenal Dengan Sumpah Pemuda 1928 Sebagai organisasi yang telah lama ada Tak dapat diragukan lagi Bahwa organisasi ini telah banyak memberikan sumbangan Dalam usaha untuk memperjuangkan Keseteraan gender Dalam semua aspek kehidupan Meningkatkan kualitas kehidupan Berdasarkan keadilan sosial Dan tentu saja Meningkatkan kualitas hidup Anggota Dengan menghidupi Nilai-nilai injil Dan ajaran sosial gereja Dengan struktur Organisasi yang rapi Program-program tersebut Dilaksanakan sampai Ke unit-unit Yang terkecil Perjuangan pada usaha Mewujudkan Keseteraan gender Telah bisa dilihat Kemajuannya Demikian juga Usaha mewujudkan Keadilan sosial Dan seterusnya Di masa kini Kita Masih dihadapkan Pada pandemi COVID-19 Yang dialami oleh Seluruh lapisan Masyarakat Kita bersama Mendapatkan tantangan nyata Bagaimana perjuangan kita Tetap aktual Dengan kondisi terkini Oleh karena itu Pada kesempatan Konferensi Cabang WKRI 22 Januari 2022 Cabang Hati Santa Pramaria Tak Bernoda Tangerang Memilih tema Dengan kebenekaan Wanita Katolik Republik Indonesia Melaksanakan nilai Martapat manusia Dalam masa pandemi Salah satu bentuk penghormatan Pada martapat manusia Yang secara konsisten Telah dijalankan Dalam lingkup Dekat kita Adalah program Tempat Penitipan Anak Atau TPA Di Pasar Kemis Tangerang Program tersebut Dilaksanakan oleh WKRI Untuk menolong Pasangan pekerja Pabrik Agar anak-anak mereka Terdampingi dengan baik Selamat Menjalankan konferensi Untuk terus Mengobarkan semangat Organisasi WKRI Yang mandiri Memiliki kekuatan moral Dan sosial Yang handal Demi tercapainya Kesejahteraan bersama Serta tegaknya Harkat Dan martapat Manusia Pro Ecclesia Et Patria Sambutan Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Dakerang Jakarta Dilanjutkan Dengan Pembukaan Sejarah Resul Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Hati Sinta Perawan Maria Takbir Nodeng Tahunnya 2022 Kepada Ibu Sani Matilda Takbir Nodeng Dipersilakan Terima kasih Yang saya hormati Romo Walterus Teguh Santoso SJ Penasehat Rohani Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Takpernoda Yang saya kasihi Ibu-ibu Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Takpernoda Dan para pimpinan cabang Dari wilayah Panggerak 1 Yang hadir pagi ini Sebelum saya melanjutkan Sambutan ini Terlebih dahulu Saya akan memperkenalkan Ibu-ibu pengurus DPD Jakarta Yang berhadir bersama saya Yaitu Ibu Ana Ketua bidang organisasi Dari cabang Bartolomeus Ada Ibu Khotna Sihaloko Koordinator Tempat penitipan Anak Dari cabang Hati Santa Perawan Maria Takpernoda Dan Ibu Margaret Dari TPI Dari cabang Santo Agustinus Puji syukur Kita dapat bertemu Pagi ini Secara hybrid Dalam konfresi cabang Cabang Hati Santa Perawan Maria Apernoda Kita bersyukur Karena walaupun Dalam kondisi Yang terbatas Akibat pandemi Kita tetap dapat Melaksanakan program Kerja yang telah dibuat Walaupun ada Penyesuaian Di dalam pelaksanaannya Wanita Katolik RI Sebagai bagian Dari kehidupan Menggereja Tetap bersinergi Dengan paroki Melaksanakan Kegiatan bela rasa Yang menjadau Masyarakat umum Dan sebagai bagian Dari kehidupan Bermasyarakat Juga terlibat Dalam kegiatan bersama Yang mencerminkan Kebinekaan Dan penghormatan Terhadap Mertabat manusia Seperti tema Konfresi cabang Hati Santa Perawan Maria Apernoda hari ini Dengan kebinekaan Wanita Katolik RI Melaksanakan Nilai Mertabat manusia Dalam Masa pandemi Semoga tema ini Bukan sekedar Tema konfresi cabang Tapi dapat Diimplementasikan Dalam karya-karya Pelayanan selanjutnya Selamat Berkonfercap Selamat Memilih Pimpinan terbaik Tuhan Memberkati Santa Ana Melindungi Bunda Maria Menyertai Dan tepat Jam 830 Konfresi cabang Cabang Hati Santa Perawan Maria Pak Pernoda Saya Bukan Acara Pembukaan Konfresi cabang Telah Selesai Kita akan Melanjutkan Dengan Rangkaian Acara Sihat Peserta sidang Yang terhormat Sekarang Kita akan Memasuki Sidang Plenum Tentang Dengan Pimpinan Sidang Pimpinan Cabang Wanita Kakali Republik Indonesia Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Didampingi Seketanus Kepada Pimpinan Sidang Dipersilakan Sidang Plenum Pertama Dibuka Saya Akan Membacakan Dan Mengesahkan Forum Tata Tertib Dan Jadwal Acara Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangra Sesuai Anggaran Dasar Wanita Katolik RI Kongres 20 Bap 5 Pasal 12 Quorum Adalah Jumlah Minimum Unggota Yang Harus Hadir Sebagai Prasarat Keabsahan Rapat Paripurna Di Setiap Tingkat Pasal Pasal Ayat 4 Kompresi Cabang Adalah Sah Apabila Dihadiri Atau Diwakili Oleh Sekurang-kurangnya 2 Per 3 Dari Jumlah Ngota Ranting Yang Yang Ada Di Cabang Yang Bersangkutan Berdasarkan Laporan Dari Bagian Registrasi Yang Kami Terima Bersangkutan Yang Sali Ada Kompresi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tahun 2022 Jumlah 49 Utusan Dengan Membawa Surat Mandat Yang Sah Dari Jumlah Anggota 246 Dan 12 Peranting Dari Hasil Perbandingan 1 Banding 5 Dengan Demikian Korum Telah Terpenuhi Dan Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangra Dinyatakan Sah Untuk Dilaksanakan Berikut Akan Dibacakan Rancangan Tata Tertip Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Rancangan Tata Tertip Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangrang Tahun 2022 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Pedoman Rancangan Tata Tata Tertip Tata Tertip Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Merupakan Pedoman Bagi Peserta Panitia Dalam Mengikuti Dan Menyelenggarakan Konfresi Cabang Pasal 2 Dasar Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Diselenggarakan Berdasarkan 1 Anggaran Dasar Tahun 2018 A Bab 2 Tentang Kosas Visi Misi Sifat Dan Pedoman B Bab 5 Tentang Musyawarah Korum Dan Pengambilan Keputusan 1 Pasal 11 Tentang Musyawarah 2 Pasal 12 Tentang Korum Dan Pengambilan Keputusan 3 Pasal 15 Tentang Konfresi Cabang 2 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 A Bab 2 Tentang Semangat Dan Sikap B Bab 3 Tentang Keanggota A Pasal 4 Tentang Hak Dan Kewajiban Anggota Ayat 1 Dan Ayat 2 B C Bab 4 Tentang Organisasi Pasal 8 Tentang Tugas Dan Kewajiban Dan Memenang Dewan Pengurus Cabang D Bab 5 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Pasal Pasal Tentang Hak Bicara Dan Hak Suara E Bab 5 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Pasal 19 Tentang Konfresi Cabang Pasal 3 Maksud Dan Tujuan 1 Konfresi Cabang Bermaksud A Meningkatkan Daya Juang Dan Kemandirian Organisasi Guna Memujudkan Visi Dan Misi Organisasi D Menyatukan Gerak Langkah Untuk Mampu Berteran Aktif Khususnya Terhadap Masalah Sosial 2 Konfresi Cabang Bertujuan A Melaksanakan Tugas Kewajiban Cabang Sesuai Aturan KD Dan ART Hasil Kongres 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Mengakhiri Masa Bakti Pengurus Cabang B Melaksanakan Kaderisasi Berkesinambungan Pasal 4 Bentuk Konfresi Cabang Diselenggarakan Dalam Bentuk Sidang-sidang Yang Terdiri Atas Sidang Pleno Sidang Komisi Dan Sidang Tim Pasal 5 Pimpinan Dan Penyelenggara 1 Pimpinan Dan Penyelenggara Konfresi Cabang Adalah Dewan Pengurus Cabang 2 Pimpinan Konfresi Cabang Telah Membentuk Kepanitiaan Yang Terdiri Atas A Panitia Pengarah Atau Panrah Adalah Dewan Pengurus Cabang Atau DTC Yang Terdiri Atas Ketua Wakil Ketua Sekretaris Dan Beberapa Kelompok Kerja Atau POKJA B Panitia Panitia Panlap Adalah Pengurus Cabang Atau Ranting-Ranting Yang Ditunjuk Dengan Susunan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Dan Bendahara Dan Sejumlah Seksi Sesuai Kebutuhan Pasal 6 Waktu Dan Tempat 1 Waktu Penyelenggaraan Sabtu 22 Januari 2022 2 Tempat Kelenggaraan Ruang Zoom Meeting Para Peserta Sidang Yang Terhormat Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab 1 Pas 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 Dengan Demikian Rancangan Dengan Demikian Bab Satu Disahkan Bab 2 Tema Dan Materi Tema Konfresi Cabang Dengan Kebinekaan WKRI Melaksanakan Nilai Martabat Manusia Dalam Masa Pandemi Pasal 8 Materi Materi Konfresi Cabang Hati Santa Peruan Marieta Bernoda Tangerang Satu Laporan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Cabang Hingga 2022 2022 2 2 Rancangan Rencana Kerja Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti 2022 Hingga 2025 3 Pemilihan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti 2022 Hingga 2025 Para Peserta Sidang Yang Terhormat Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab 2 Pas Saya ulangi Para Peserta Sidang Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab 2 Pas Bab 2 Disahkan Bab 3 Peserta Mandat Peninjau Hak Dan Kewajiban Pasal 9 Peserta Mandat Dan Peninjau 1 Peserta Konfresi Cabang Terdiri Atas A Dewan Pengurus Cabang B Dewan Pengurus Daerah C Anggota Yang Menjadi Utusan Dan Peninjau D Kenasehat Rohani Dewan Pengurus Cabang E Undangan Yang Ditentukan Oleh Dewan Pengurus Cabang 2 Mandat Adalah A Hak Keterwakilan Yang Diberikan Kepada Utusan Untuk Memberikan Hak Suara Dalam Sidang Sidang B Mandat Diwujudkan Dengan Surat Mandat C Surat Mandat Dinyatakan Sah Apabila Tertera Tanda Tangan Pimpinan Ranting Dan Dibubuhi Stempel Atau Cap Ranting Tiga Peninjau Adalah Sat A Peninjau Diwujudkan Dengan Surat Tugas Sebagai Peninjau Dari Ranting B Tim Pemilihan Semuanya Harus Peninjau C Peninjau Tidak Berhak Untuk Pemilih Pasal Sepuluh Hak Dan Kewajiban Satu Hak Bicara A Peserta Konfresi Cabang Mempunyai Hak Bicara B Kesempatan Bicara Diberikan Dan Diatur Oleh Pimpinan Sidang Dua Hak Suara A Kutusan Memiliki Hak Suara Berdasarkan Surat Mandat Yang Sah Dari Ranting Yang Diwakilinya B Calon Yang Telah Menyatakan Kesediaannya Untuk Dipilih Tidak Dibenarkan Untuk Memberikan Suara Atau Memilih Tiga Wajiban Setiap Peserta Wajib Mengisi Daftar Hadir B Setiap Peserta Wajib Mematuhi Tata Tertib Konferensi Cabang Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Dan Menghormati Etika Organisasi Wanita Katolik RI Para Peserta Sidang Yang Terhormat Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab Tiga Pas 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 Saya Ulangi Para Peserta Sidang Yang Terhormat Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab Tiga Pas 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 Dengan Demikian Bab Tiga Saya Sahkan Bab Empat Sidang Sidang Pimpinan Sekretaris Dan Narasumber Pasal Sebelas Sidang 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 Dalam Konferensi Cabang Terdiri Atas Satu Sidang Pleno A. Mengesahkan Hasil Sidang Sebagai Keputusan Konferensi Cabang B. Dihadiri Oleh Seluruh Peserta Dan Undangan C. Sidang Pleno Terdiri Atas Pleno Satu Pengesahan Keapsaan Konferensi Cabang Tata Tertib Jadwal Acara Konferensi Cabang Pengesahan Keanggotaan Komisi Keanggotaan Tim Serta Menetapkan Dan Mengesahkan Pimpinan Sidang Pleno 2 3 Dan 5 Pleno 2 Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pleno 3 Pembacaan Dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi Dan Sidang Tim Pleno 4 Pemilihan Dan Penetapan Pimpinan Terpilih Pleno 5 Pembacaan Dan Penetapan Surat Keputusan Konferensi Cabang 2 Sidang Sidang Tim A Membahas Rancangan Materi Yang terbatas Pada Topik Tim Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno B D D Sidang Sidang Tim Berdasarkan Ketentuan Panitia Pengarah C Sidang Sidang Tim Terdiri Atas 1 Sidang Tim Pemilihan Menyusun Persiapan Untuk Sidang Pleno 4 Tentang Pemilihan Pimpinan 2 Sidang Tim Verifikasi Keuangan Memeriksa Penerimaan Dan Pengeluaran Setelah Tutup Buku Sampai Dengan Konferensi Cabang Sesuai Dengan Bukti-bukti Atau Dokumen Terkait 3 Hasil Sidang Tim Disampaikan Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno 3 Dituangkan Dalam Berita Acara Untuk Dibacakan 3 Sidang Sidang Komisi A Komisi Rencana Kerja Membahas Materi Rancangan Rencana Kerja Untuk Satu Masa Bakti B Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Membahas Pembentukan Pemekaran Maupun Pembubaran Ranting Dan Kebijakan Kebijakan Cabang C Hasil Sidang Komisi Disampaikan Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno 3 Dituangkan Dalam Berita Acara Untuk Dibacakan Pasal 12 Pimpinan Sekretaris Dan Narasumber 1 Pimpinan Dan Sekretaris Sidang A Sidang Pleno Pertama Dipimpin Oleh Salah Satu Pimpinan Cabang Didampingi Sekretaris D Sidang Pleno 2 3 Dan 5 Dipimpin Oleh Seorang Ketua Dan Didampingi Oleh Sekretaris Sidang Yang dipilih Dari Antara Utusan Konferensi Cabang Berdasarkan Ketentuan Yang diatur Oleh Panitia Pengarah C Sidang Pleno 4 Dipimpin Ketua Tim Pemilihan Didampingi Oleh Sekretaris Anggota Tim Yang seluruhnya Adalah Peninjau Atau Bukan Pemegang Mandat Didampingi Oleh Pogja Pencalonan D Sidang Sidang Tim Dipimpin Oleh Seorang Ketua Dan Didampingi Oleh Seorang Sekretaris Yang dipilih Dari Utusan Dan Disepakati Bersama Dalam Sidang Bersangkutan E Sidang Komisi Dipimpin Oleh Seorang Ketua Dan Didampingi Oleh Seorang Sekretaris Yang dipilih Dari Utusan Dan Disepakati Bersama Dalam Sidang Bersangkutan 2 Narasumber Adalah Masing-masing Ketua Pogja Pasal 13 Tugas Pimpinan Sidang Sekretaris Dan Narasumber 1 Pimpinan Sidang Bertugas A Memimpin Sidang Yang diawali Dengan Memastikan Tercapainya Kurum B Menjaga Kelencaran Dan Ketertiban Jalannya Sidang C Mengambil Langkah Penyelesaian Jika Terjadi Masalah Melalui Konsultasi Dengan Narasumber D Mengesahkan Hasil Kesepakatan Sidang Yang dipimpin Dua Sekretaris Sidang Bertugas A Menghitung Korum Pada Sidang Sidang Pleno Dan Memastikan Kehadiran Peserta Sesuai Daftar Hadir Pada Sidang Tim B Membuat Catatan Tentang Proses Pembahasan Materi Sidang C Menyusun Laporan Hasil Sidang Dalam Format Berita Acara Yang Telah Disediakan Tiga Narasumber Bertugas A Menyampaikan Paparan Tentang Materi Sidang Yang telah Ditentukan B Memastikan Bahwa Materi Yang disampaikan Dapat Diterima Dan Menghasilkan Kesepakatan Segenap Peserta Para Peserta Sidang Yang terhormat Apakah Ada Tanggapan Untuk Bab Empat Pas 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 Dengan Demikian Bab Empat Disafkan Bab Lima Kuorum Dan Pengambilan Keputusan Pasal Empat Belas Kuorum Satu Sidang Pleno Adalah Sah Apabila Dihadiri Sekurang-kurangnya Dua Pertiga Dari Jumlah Anggota Memegang Mandat Yang Ada Di Cabang Yang Bersangkutan Dua Sidang Tim Adalah Sah Apabila Dihadiri Sekurang-kurangnya Dua Per Tiga Dari Jumlah Anggota Tim Yang Terdaftar Tiga Sidang Komisi Adalah Sah Apabila Dihadiri Sekurang-kurangnya Dua Per Tiga Dari Jumlah Anggota Komisi Yang Terdaftar Empat Apabila Jumlah Ditentukan Belum Tercapai Maka Sidang Ditunda 15 Menit Apabila Setelah Dilakukan Penundaan Ternyata Jumlah Yang Hadir Belum Memenuhi Persyaratan Tersebut Di Atas Maka Sidang Dinyatakan Sah Jika Mendapat Persetujuan 4 5 Dari Jumlah Anggota Yang Terwakili Pasal 15 Pengambilan Dan Pengesahan Keputusan Setiap Keputusan Diambil Secara Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Apabila Dua Apabila Tidak Mencapai Kesepakatan Dalam Sidang-sidang Pleno Omisi Dan Tim Maka Keputusan Diambil Melalui Pemungutan Suara Dan Adalah Sah Apabila Disetujui Oleh Sekurang-kurangnya Setengah Jumlah Suara Yang Hadir Ditambah Satu Tiga Hasil Sidang Tim Pemilihan Sidang Komisi Rencana Kerja Dan Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Dilaporkan Dalam Sidang Pleno Dituangkan Dalam Berita Acara Untuk Disahkan Sebagai Keputusan Konferensi Cabang Para peserta sidang Yang terhormat Apakah ada tanggapan Untuk Bab 5 Saya ulangi Para peserta sidang Yang terhormat Apakah ada tanggapan Untuk Bab 5 Dengan demikian Bab 5 Disahkan Bab 6 Nutup Pasal 16 Lain-lain Hal-hal Yang belum Tercantum Dalam Tata Tertib Ini Apabila Dipandang Perlu Dapat Ditinjau Kembali Dan Diperbaiki Berdasarkan Kesepakatan Seluruh Peserta Sidang Dan Disahkan Oleh Pimpinan Sidang Disahkan Oleh Sidang Pleno Pertama Pada tanggal 22 Januari 2022 Pukul 9 Pukul 8.50 Pimpinan Sidang Christine Prabowo Dengan Demikian Rancangan Tata Tertib Konferensi Cabang Disahkan Menjadi Tata Tertib Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Peron Maria Tak Bernoda Tahun 2022 Para Peserta Sidang Yang Terhormat Saya Akan Membacakan Rancangan Jadwal Acara Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Peron Maria Tak Bernoda Tangerang Rancangan Jadwal Acara Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Peron Maria Tak Bernoda Tangerang Pukul 07.30 Sampai Dengan Pukul 08.45 Telah Dilaksanakan Pukul 08.45 Sampai Dengan Pukul 09.30 Sidang Pleno Pertama 1 Pembacaan Pembacaan Pengesahkan Pengesahan Quorum Tata Tertib Dan Jadwal Acara Konferensi Cabang 2 Menetapkan Dan Mengesahkan Keanggotaan Tim Verifikasi Keuangan Tim Pemilihan Komisi Rencana Kerja Dan Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi 3 Menetapkan Dan Mengesahkan Pimpinan Sidang Pleno 2 3 Dan 5 Pukul 09.30 Sampai Dengan Pukul 10.30 Sidang Pleno 2 1 Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang 2 Pemandangan Umum Dan Tanggapan 3 Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Demisioner Pukul 10.30 Sampai Dengan 10.50 Sidang Sidang Tim Dan Komisi Pukul 10.50 Sampai Dengan Pukul 11.30 Sidang Pleno 3 1 Pembacaan Dan Penetapan Hasil Sidang Tim Pemeriksa Keuangan Dan Dituangkan Dalam Berita Acara 2 Pembacaan Dan Penetapan Hasil Sidang Komisi Rencana Kerja Dan Dituangkan Dalam Berita Acara 3 Pembacaan Dan Penetapan Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Dan Dituangkan Dalam Berita Acara Pukul 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 10.30 Sampai Dengan 12.30 Sidang Pleno 4 1. Pembacaan Dan Penetapan Tata Cara Pemilihan 2. Perkenalan Dan Pembacaan Riwayat Hidup Para Calon 3. Proses Pemilihan Dan Penghitungan Hasil Pemilihan 4. Pembacaan Dan Penetapan Berita Acara Pemilihan Pukul 12.30 Sampai Dengan Pukul 13. Sidang Pleno 5 Pembacaan Dan Penetapan Surat Keputusan Konferensi Cabang Pukul 13.00 Sampai Dengan 13.30 Upacara Pelantikan Pimpinan 1. Pembacaan Skep Tentang Purna Bakti Pimpinan Lama Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Terpilih 2. Pembacaan Naskah Pelantikan 3. Janji Pimpinan 4. Berkat Pastur Untuk Pimpinan Terpilih Dan Kelima Upacara Serah Terima Pukul 13.30 Sampai Dengan Pukul 14.00 Upacara Penutupan Konferensi Cabang 1. Lagu Mars Wanita Katolik RI 2. Sambutan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Terpilih 3. Sambutan Pimpinan Dewan Pengurus Daerah 4. Penutupan Resmi Oleh Penanggung Jawab Confer Cap 5. Doa Penutup Dan Berkat Pastor 6. Ucapan Selamat Kepada Pimpinan Terpilih Para Peserta Sidang Apakah Ada Tanggapan Dari Peserta Sidang Terhadap Rancangan Jadwal Acara Tersebut? Pas Pas Karena Semua Peserta Sidang Telah Menyetujui Rancangan Jadwal Acara Konferensi Yang Telah Dibacakan Tadi Maka Rancangan Jadwal Acara Ini Disahkan Menjadi Jadwal Acara Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tahun 2022 Selanjutnya Akan Ditayangkan Nama-nama Anggota Tim Dan Komisi Sebagaimana Terpampang Di Layar Para Utusan Dapat Melihat Namanya Termasuk Dalam Tim Atau Komisi Apa Tim Verifikasi Keuangan 6 Orang Tim Pemilihan 6 Orang Komisi Rencana Kerja Next 22 Orang Maaf Maksud saya 21 Selanjutnya Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Atau PPKO 21 Orang Dengan Demikian Keanggotaan Tim Verifikasi Keuangan Tim Pemilihan Komisi Rencana Kerja Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Atau PPKO Disahkan Selan Penetapan Penetapan Dan Pengesahan Pimpinan Sidang Pleno 2 3 dan 5 Penetapan Pimpinan Sidang Sidang Pleno 2 Ketua Ibu Francisca Hemi Lestari Sekretaris Ibu Georgina Wartini Winata Sidang Pleno 3 Ketua Ibu Florentina Dona Mersiana Sekretaris Ibu Francisca Femi Dorsila Bolang 3 Sidang Pleno 5 Ketua Ibu Irmina Wiwi Sekretaris Ibu Agnes Utami Terus Sibu Intrupsi Kami mau tanyakan Pembagian tim tadi Mohon diulang lagi Jumlahnya berapa Berapa Tim Di tim verifikasi Berapa Tim verifikasi Keuangan 6 orang Ada berapa 6 6 Terus Kemudian Komisi Rencana Kerja 6 Terus Rencana Kerja Berapa Bu 22 22 Orang 22 PKO PPKO 21 Orang Oke Jadi sudah Betul Sudah Afur Oke Terima Terima kasih Ya Bu Kembali kasih Terima kasih Ya aja Lengkau Berita acara Sidang Pleno Pertama Saya persilahkan Sekretaris Sidang Membaca Berita acara Sidang Pleno Pertama Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Pada Pada hari ini Pada hari ini Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat di Ruang Zoom Meeting Dalam Sidang Pleno Pertama Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Telah dilaksanakan beberapa pengesahan Pelaksanaan Konferensi Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sebagai berikut Satu Quorum Konferensi Cabang dihadiri oleh A. 49 orang utusan Dengan membawa surat mandat Sebanyak 49 Dari 12 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda 2. B. 3 orang peninjau Dan 8 orang undangan 2. Pembacaan dan pengesahan Tata tertib Konferensi Cabang Dan jadwal acara Yang merupakan lampiran Dan tak terpisahkan Dari berita acara ini Sebagai pedoman Dalam melaksanakan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda 3. Pembacaan dan pengesahan Dan pengesahan anggota tim dan komisi Dan yang merupakan lampiran Yang tidak terpisahkan Dari berita acara ini 4. Pembacaan dan pengesahan Para pimpinan sidang-sidang pleno Dan yang merupakan lampiran Yang tidak terpisahkan Dari berita acara ini Berita acara ini Merupakan pertanggung jawaban Pelaksanaan sidang pleno pertama Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pimpinan Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sidang pleno pertama Ketua Christine Prabowo Sekretaris Maria Veronica Yeni Dengan demikian Sidang pleno pertama Ditutup Kita sidang yang terhukumat Kita akan memasuki Sidang pleno kedua Ketua sidang Ibu Francisca Dengan sekretaris Ibu Georgina Wartini Di persilakan Pemimpin Sidang pleno kedua Dibuka Dipersilahkan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Sampai dengan 2022 Untuk membacakan Laporan Pertanggung Jawaban Terima kasih Para peserta sidang yang terhormat Kami akan membacakan Laporan Pertanggung Jawaban Seluruh Kegiatan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Masa Bakti 2017 Hingga 2022 Bab 1 Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Laporan ini Dibuat sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Program Kerja DPC Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Periode 2017 Hingga 2022 Yang telah kami rencanakan Dan kami laksanakan Kepada Dewan Pengurus Daerah Jakarta Dan seluruh Anggota Wanita Katolik RI DPC Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Laporan kegiatan ini Juga memberikan Gambaran nyata Mengenai Pelaksanaan Program Kerja Dinamika Organisasi Dan usaha-usaha Yang kami lakukan bersama Agar Program Kerja ini Dapat terlaksana Dengan baik Selama periode Tahun 2017 Sampai 2022 Selain itu Laporan ini Dapat menjadi Bahan pertimbangan Dalam mengembangkan Dalam mengembangkan Program Kerja Tahun berikutnya Sesuai dengan Hasil Konferensi Daerah Wanita Katolik RI Ke-20 Tahun 2018 Sekaligus Sebagai Evaluasi Sejauh mana Pencapaian Program Nasional Program Pilihan Dan Gerakan Nasional Wanita Katolik RI Dapat kami laksanakan Menggambarkan Keadaan Organisasi Wanita Katolik RI DPC Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Secara menyeluruh Dari cabang Hingga ranting Selama periode Kepengurusan Tahun 2017 Hingga 2022 1.2 Landasan Penyusunan Dasar dari penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini Adalah 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik RI Hasil Kongres Hasil Kongres 20 Tahun 2018 Bab 5 Tentang Musyawarah Kuorum Dan Pengambilan Keputusan Pasal 15 Tentang Konferensi Cabang Ayat 3 Huruf A Tentang Tugas Dan Kewajiban Konferensi Cabang Adalah Menerima Dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang 2. Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI Hasil Kongres 20 Tahun 2018 Bab 4 Tentang Organisasi Pasal 8 Tentang Tugas Kewajiban Dan Memenang Dewan Pengurus Cabang Ayat 3 Huruf G Dan Huruf H Yaitu Pasal 8 Ayat 3 Huruf G Melaporkan Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pengurus Cabang Sebagaimana disebut Pada Ayat 3 Huruf D E Dan F Dalam pasal ini Kepada Dewan Pengurus Daerah Secara berkala Pasal 8 Ayat 3 Huruf H Mempertanggungjawabkan Seluruh tugas Dewan Pengurus Cabang Selama masa bakti Kepada Konferensi Cabang Dan Dewan Pengurus Daerah Tiga Rencana Kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Yang ditetapkan Dan disahkan Dalam Konferensi Cabang Tanggal 28 Oktober 2017 Empat Laporan Kegiatan Ranting-Ranting Di Wilayah Kerja DPC Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangram Satu titik tiga Keadaan Cabang Satu Kepengurusan A. Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Pimpinan Cabang Disahkan Berdasarkan Surat Keputusan SKET Nomor SKET Garing 13 Garing DPD Strip JKT Garing 10 Garing 2017 Untuk Masa Bakti 2017 Sampai 2020 Ketiga Ketua tersebut Udalah Ketua Teresia Hotna Melkinar Sihaloho Wakil Ketua Satu Christine Prabowo Wakil Ketua Dua Elizabeth Linda Christine Berdasarkan SKET Nomor SKET Garing 02 Garing DPD Strip JKT Garing 1 Garing 2020 Ibu Teresia Hotna Melkinar Sihaloho Dipilih DPD Jakarta Untuk Bergabung Dalam Kepengurusan Di DPD Jakarta Sehingga Kepemimpinan Dicabang Dipimpin oleh Wakil Ketua Satu Christine Prabowo Dan Wakil Ketua Dua Elisabeth Linda Christine Berhubung Kondisi Di Negara Indonesia Mengalami Pandemi COVID-19 Sejak Maret 2020 Sampai Dengan Sekarang Yang Mengakibatkan Kita Semua Tidak Bisa Berkegiatan Langsung Atau Offline Melainkan Secara Online Maka DPD Jakarta Memutuskan Untuk Melakukan Perpanjangan Kepengurusan Dalam Wanita Katolik RI Berdasarkan Surat Keputusan Skep Nomor Skep Garing 12 Garing DPD Sektif JKT Garing 10 Garing 2020 Tanggal 28 Oktober 2020 Untuk Masa Bakti Hingga Terlaksananya Konfensi Cabang B Anggota Dewan Pengurus Cabang Kepengurusan Cabang Dilantik Pada Tanggal 18 November 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Skep Nomor Skep Garing 01 Garing DPC Setrip HS PMTD Garing 11 Garing 2017 Di Gereja Hati Sentak Perawan Maria Tak Bernoda Demikian Juga Halnya Dengan Kepengurusan Cabang Karena Kondisi Pandemi COVID-19 Diperpanjang Berdasarkan Surat Keputusan Skep Nomor Skep Garing 10 Garing DPC Strip HS PMTB Garing 11 Garing 2020 Tanggal 18 November 2020 Untuk Masa Bakti Hingga Terlaksananya Konferensi Cabang C Penasehat Sesuai Anggaran Dasar Hasil Kongres 19 Tahun 2013 Bab 6 Pasal 17 Tentang Penasehat Rohani Maka Kami Mengangkat Pastor Walter Steguh Santosa SJ Sebagai Penasehat Rohani Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Pramaria Tak Bernoda 2 Wilayah Kerja Dan Data Organisasi Wilayah Kerja Cabang Mencakup Ranting-ranting Yang ada Di Wilayah Paroki Hati Santa Perawan Mariata Bernoda Tangrang Dimana Satu Ranting Terdiri Dari Satu Wilayah Atau Lingkungan Atau Gabungan Dari Beberapa Lingkungan Berdasarkan Data Laporan Tahun 2021 Jumlah Ranting Di Wilayah Kerja Kami Ada 12 Dengan Jumlah Anggota Sebanyak 246 Anggota Permasalahan Yang kami Hadapi Adalah Satu Dikarenakan Kondisi Yang tidak Memungkinkan Atau Pandemi COVID-19 Untuk Diadakan RAR Atau Rapat Anggota Ranting Yang Habis Masa Kepengurusannya Di Bulan Maret 2020 Sampai Dengan Februari 2021 Maka Dibuatkan Skate Lanjutan Bagi Tiap Ranting Sampai Dengan Waktu Yang Belum Ditentukan Ranting Ranting Tersebut Adalah Ranting Cornelius Ranting Martinus II Ranting Elizabeth Ranting Valentinus Ranting Monica Felicitas Ranting Timotius Silvanus Ranting Melania Dan Ranting Antonius Dua Ada Ranting Yang Vakum Sehingga Mempengaruhi Jumlah Ranting Dan Jumlah Anggota Ranting Tersebut Adalah Ranting Faustina Dan Ranting Timotius Silvanus Tiga Beberapa Pengurus Yang Mengundurkan Diri Sebagai Dikut Hal Hal-Hal Yang Menggembirakan Kami Adalah A. Pendataan Anggota Setiap Tahun Berjalan Dengan Baik Sehingga Jumlah Anggota Dapat Diketahui Secara Akurat D. Kesadaran Anggota Dalam Membayar IURAM Cukup Baik C. Dalam Melaksanakan Kegiatan Cabang Kami Mendapat Dukungan Dari Anggota Ranting D. Mengangkat Pengganti Pengurus Yang Mengundurkan Diri Tiga Data Anggota Berdasarkan Laporan Tahunan Ranting Ranting Yang Ada Di Bilayah Kerja DPC Hati Santa Pramari Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Hingga 2021 Diperoleh Data Sebagai Berikut Data Menunjukkan Penurunan Dikarenakan Ada Dua Ranting Yang Tidak Bergabung Lagi Dengan Cabang Yaitu Ranting Faustina Dan Ranting Timotius Silvanus 2.4 Sistematika Laporan Laporan Pertanggungjawaban Ini Disusun Dengan Sistematika Sebagai Berikut Bab 1 Pendahuluan Berisi Urayan Tentang Maksud Dan Tujuan Landasan Penyusunan Keadaan Kepengurusan Wilayah Kerja Data Organisasi Dan Sistematika Laporan Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan Berisi Urayan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Cabang Hati Santapran Mariyata Bernoda Masa Bakti 2017 Hingga 2022 Bab 3 Evaluasi Berisi Urayan Tentang Kesulitan Kesulitan Yang Dialami Dalam Melaksanakan Program Yang Menjadi Penyebab Tidak Tercapainya Target Dan Hal-hal Yang Belum Terselesaikan Bab 4 Kesimpulan Dan Saran Berisi Urayan Tentang Kesimpulan Dan Pelaksanaan Program Kerja Yang Telah Dicapai Dan Saran Saran Yang Diharapkan Agar Dapat Berguna Bagi Perkembangan Organisasi Di Masa Yang Akan Datang Bab 5 Penutup Lampiran Lampiran Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Laporan Pertanggungjawaban Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Hati Santa Peran Mariyata Bernoda Periode 2017-2022 Dapat Kami Sampaikan Sebagai Berikut 2.1 Kegiatan Pingpinan Cabang Setelah Dilantik Menjadi Pingpinan Cabang Periode 2017-2022 Maka Pimpinan Membentuk Kepengurusan Yang Selanjutnya Dilantik Pada Tanggal 18 November 2017 Oleh Teresia Hotna Melkinat Sihalobo Di Gereja Hati Santa Peran Maria Tak Bernoda Tangeram Dalam Melaksanakan Tugas Dan Untuk Memperlancar Roda Organisasi Dilakukan Pembagian Antara Ketiga Pimpinan Agar Dapat Bekerja Dengan Baik Dan Maksimal Ada Pembagian Tugasnya Sebagai Berikut Ketua Sebagai Koordinator Sekretaris Pendahara Bidang Organisasi Dan Perwakilan Wakil Ketua Satu Sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan Dan Bidang Pendidikan Wakil Ketua Dua Sebagai Koordinator Bidang Usaha Dan Kumas Kegiatan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Ketua Dan Wakil Ketua Cabang Antara Lain Satu Memimpin Rapat Anggota Ranting Setiap Bulannya Pengesahan Sekalibus Melantik Dewan Pengurus Ranting Periode Masa Bakti Kepengurutan Dua Mengadakan Rapat Evaluasi Kegiatan Setiap Empat Bulan Seteli Tiga Selama Periode 2017 Sampai Dengan 2020 Telah Melantik Enam Ketua Ranting Mentara Lain Satu Ranting Antonius Pada Tanggal 27 Februari 2018 Dua Ranting Sicilia Pada Tanggal 26 Januari 2019 Tangerang 1 Tahun 2017 Sampai Dengan 2019 Dan Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang RKCW Dilakukan Secara Online Dikarenakan Pandemi COVID-19 Lima Mengkoordinir Pelaksanaan RKCW Yang Diadakan Di Cabang Hati Santa Perawan Marieta Bernoda Pada Tanggal 3 Maret 2018 Enam Berperan Aktif Mengikuti Kegiatan Di Gereja Dan Masyarakat 7 Tanggal 20 April 2019 Melayat Kewakil Presidium Al-Mahum Ibu Clara Rumah 8 Tanggal 24 Agustus 2019 Mengadakan Rekord Card Evaluasi 1,5 Tahun Masa Kepengurusan 9 Menghadiri RKCW Yang Diadakan Oleh DPD Jakarta Setiap Awal Tahun 10 Mengkoordinir Rapat Kerja Guna Menyusun Program Kerja Tahunan 11 Mengkoordinir Perayaan Misah Kut Wanita Katolik RI Cabang HSPM PD Yang ke-53 Pada 26 September 2018 12 Mempersiapkan Perlaksanaan Konferensi Cabang Yang Akan Dilaksanakan Pada 22 Januari 2022 Antara Lain Mengikuti Pengarahan Konferensi Cabang Bersama Dengan DPD Jakarta Mengadakan Rapat-rapat Dan Pembentukan Panitia Konferensi Cabang 2.2 Sekretaris Kegiatan Kesekretariatan Mencakup Tepit Administrasi Untuk Itu Disepakati Pembagian Tugas Sebagai Berikut Sekretaris 1 Bertanggung Jawab Dalam Hal Membuat Surat Keluar Mencatat Menyimpan Surat Masuk Menyusun Laporan Dari Bendahara Dan Bidang Bidang Dalam Bentuk Laporan Takunan Sekretaris 2 Bertugas Menyebarkan Undangan Rapat Dan Membuat Notulen Rapat Selain Daripada Itu Sekretaris Mendampingi Ketua Dan Wakil Ketua Dalam Melaksanakan Tugas Tugas Organisasi Ada Adapun Data Surat Surat Selama Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 Sebagai Berikut Data Surat Menyurat Periode 2017 Sampai Dengan 2022 Terlampir 2.3 Bendahara Bendahara Bertanggungjawab Atas Pengelolaan Keuangan Organisasi Dan Bertanggungjawab Mencatat Atau Membukukan Semua Pengeluaran Dan Pemasukan Organisasi Membuat Laporan Keuangan Secara Berkala Empat Bulan Sekali Dan Membuat Laporan Tahunan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Bendahara Melaporkan Status Keuangan Organisasi Pada Rapat Evaluasi Pengurus DPC Hati Santa Peran Marieta Bernoda Mempunyai Dua Bendahara Yang Mempunyai Pembagian Tugas Sebagai Berikut Bendahara Satu Mengelola Kas Besar Menyimpan Dan Mengelolakan Uang Organisasi Membukukan Dan Mengarsipkan Bukti-bukti Semua Pemasukan Dan Pengeluaran Organisasi Bendahara Dua Bertanggungjawab Atas Iuran Anggota Penerimaan Dan Pengeluaran Untuk Kegiatan Yang Bersifat Non-rutin Dan Bekerjasama Dengan Bendahara Dua Dalam Membuat Laporan Keuangan Ada pun Laporan Keuangan Masa Bakti 2017 Sampai Dengan 2022 Dan Ditutup Pada Bulan November 2021 Adalah Sebagai Berikut Saldo Awal Oktober 2017 Rp41.766.604 Penerimaan Dalam Oktober 2017 Sampai Dengan November 2021 Sebesar Rp152.813.161 Pengeluaran Oktober 2017 Sampai Dengan November 2021 Sebesar Rp158.229.786 Saldo Akhir Rp36.349.979 Terdiri Dari Tunai Sebesar Rp5.782.800 Bank BCA Sebesar Rp30.567.179 Rp3.000.000 Rincian Pemasukan Dan Pengeluaran Terlampir 2.4 Kegiatan Bidang Cabang 1. Bidang Organisasi Tugas dari Bidang Organisasi Adalah Mewujudkan Terselenggaranya Kehidupan Berorganisasi Secara Tertif Dan Teratur Bidang Bidang Organisasi Bertugas Memastikan Terlaksananya Hasil-hasil Keputusan Kongres Agar Anggota Semakin Memahami Dan Mendalami Visi Misi AD ARP Yang Ditetapkan Dalam Keputusan Kongres Kaderisasi Dan Kelengkapan Data Anggota Di Wilayah Kerja DPC Hati Santa Peran Marieta Bernoda Tangerang Selama Masa Bakti 2017 Sampai Dengan 2022 Bidang Organisasi Telah Melaksanakan Program Kerja Sebagai Berikut 1 A Mendampingi Ketua Dalam Pelaksanaan RAR Tanggal 27 Februari 2018 Ranting Antonius Tanggal 26 Januari 2019 Ranting Sicilia Tanggal 3 Mei Lanting Heronimus Tanggal 6 Mei 2019 Lanting Soter Tanggal 15 Juli 2019 Lanting Christophorus Tanggal 27 Februari 2020 Lanting Johannes Paulus 2 Tanggal 10 Sampai Dengan 11 Maret 2018 Mengkoordinir Pembekalan Pengurus Di Wisma Tengki Bogor 3 Tanggal Februari 2020 Kunjungan Kelingkungan Innocentius Sosialisasi Organisasi Wanita Katolik RI Dalam Pembentukan Ranting Baru 4 Tanggal 11 Juni 2020 Pengarahan Konferensi Cabang Di DPD Jakarta Mempersiapkan Proses Pelaksanaan Konferensi Cabang 2 Bidang Kesejahteraan Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Kesejahteraan Adalah Meningkatkan Pelayanan Dalam Upaya Meningkatkan Harkat Dan Mertabat Manusia Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sehat Jatmani Dan Rohani Untuk Itu Bidang Kesejahteraan Telah Melaksanakan Program Kerja Sebagai Berikut 1. Jarek Tanggal 9-12 Mei 2019 Mengadakan Jarek Dimaksudkan Untuk Penyegaran Dan Memangkitkan Kembali Motivasi Pelayanan Bagi Seluruh Pengurus Dan Anggota Di Ranting Dengan Tujuan Gua Maria Pusarang Gunung Bromo Dan Wisata Di Malang Peserta Yang Ikut Sebanyak 48 Orang Dua Mengadakan Bakti Sosial Tahun 2018 Kami Melaksanakan Baksos Di Tiga Tempat Yaitu Tanggal 1 Juni 2018 Menjual 300 Paket Sembako Bersubsidi Di TPA Atau Tempat Pembuangan Akhir Rawak Kucing Tanggal 2 Juni 2018 Menjual 400 Paket Sembako Bersubsidi Di Balai Warga RS Kustasita Nala Tanggal 2 Juni 2018 Menjual 100 Paket Sembako Bersubsidi Kepada Warga RT01 RW03 Pondok Arum Tahun 2019 Kami Mengalaksanakan Baksos Di Dua Tempat Yaitu Tanggal 25 Mei 2019 Memberikan 250 Paket Sembako Secara Gratis Kepada Tukang Beca Dan Penyapu Jalan Di Sekitar Lingkungan Gereja Tanggal 9 Juli 2019 Mengajak Rekreasi 51 Orang Oma Oma Lansia Ketaman Mini Indonesia Indah Tahun 2020 Karena Pandemi COVID-19 Kami Memberikan Bantuan Bagi Mereka Yang Terdampak Baik Itu Di Pengurus Anggota Diranting Maupun Masyarakat Sekitar Gereja Tanggal 5 Mei 2020 Memberikan Paket Sembako Banyak 50 Paket Kepada Pengurus Maupun Anggota Diranting Bagi Yang Terdampak COVID-19 Tanggal 7 Mei 2021 Membagikan Nasi Kotak Bagi Umat Muslim Di Bulan Puasa Sebanyak 100 Boks Lokasi Sekitar Gereja Tahun 2020 Kami Melaksanakan Baksos Natal Dengan Memberikan Paket Sembako Sebanyak 75 Paket Bagi Anggota Diranting Dan Karyawan Gereja Hati Santa Perawan Marieta Bernoda Yang Terdampak COVID-19 Tahun 2021 Kami Melaksanakan Baksos Natal Kembali Dengan Menjual Paket Sembako Murah Bersubsidi Sebanyak 120 Paket Bagi Anggota Diranting Bidang Kesejahteraan Tuga Mengkondini Kelaksanaan Pak Smir Bagi Anggota Dan Umat Di Paroki Hati Santa Perawan Marieta Bernoda Pak Smir Diadakan Bekerjasama Dengan Finia Farma Dan PPJS Hal Ini Dilakukan Sebagai Bentuk Kepedulian Pentingnya Kesehatan Bagi Kaum Perempuan Kegiatan Ini Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2018 Diikuti 13 Orang Sek Darah Dan 115 Orang Pab Smir Program Peningkatan Perempuan Usaha Kecil Atau PPUK Program Ini Dimaksudkan Untuk Memberdayakan Ekonomi Perempuan Di Lingkungan Paroki HS PMTB Dengan Cara Memberikan Pinjaman Tanpa Bunga Yang Kami Berikan Kepada 10 Warga Binaan Nama-nama Binaan Terlampir Tiga Bidang Pendidikan Tugas Pokok Bidang Pendidikan Adalah Tenantiasa Selalu Berupaya Meningkatkan Keterampilan Dan Pengetahuan Bagi Para Anggota Agar Semakin Berkualitas Dan Mampu Menjalankan Perannya Secara Optimal Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bidang Pendidikan Cabang Hati Santa Perawan Marieta Bernoda Masa Masa Bakti 2017 Sampai Dengan 2022 Telah Mengupayakan Dan Melaksanakan Program Peningkatan Kualitas SDM Dengan Menambah Wawasan Anggota Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Adapun Kegiatan Yang telah Kami Laksanakan Adalah Sebagai Berikut 1. Tanggal 10 Dan 24 Januari 2018 Membuat Aksesoris Berupa Kalung Gelang Dan Cincin Yang terbuat Dari Kawat Diikuti 15 Orang Peserta 2. Tanggal 7 Dan 28 Januari 2018 Membuat Dekopage Atau Membuat Tas Dompet Dan Dekopage Diikuti 15 Orang Peserta 3. Mengajak Anggota Di Ranting Untuk Membuat Eko Break Tujuannya Agar Dapat Memanfaatkan Limbah Praktik 4. Tindak Lanjut Dari Hasil Webinar Bersama DPD Jakarta Dan PSE KAJ Anggota Diranting Mengumpulkan Minyak Jelantah Menjadi Berkah 4. Bidang Humas Tugas Bidang Humas Adalah Mendokumentasikan Seluruh Kegiatan 5. Bidang Usaha Bidang Usaha Bertugas Untuk Mengupayakan Sumber Dana Guna Membangun Kemandirian Dalam Pengembangan Organisasi Dan Menunjang Kelancaran Perlaksanaan Program Kerja Dengan Cara Memperdayakan Anggota Diranting Secara Bergiliran Menjaga Kantin Gereja Setiap Hari Minggu Menjual Seragam Wanita Katolik RI Beserta Atributnya Dan Buku AD AFP Kegiatan Berlaksana Bidang Usaha Menjual Kalender Dari Bidus DPD Jakarta Menjual Tas Ramah Lingkungan Dari Bidus DPD Jakarta Tiga Tiga Dalam Rangka HUT Wanita Katolik RI Ke 97 DPP Mengumpulkan Dana Dengan Menawarkan Kue Ulang Tahun Menjual Buku Agenda Dari Bidus DPD Jakarta Enam Perwakilan Wanita Katolik RI DPC Hati Santa Marieta Bernoda Menugaskan Seorang Pengurus Untuk Menjadi Perwakilan Digabungan Organisasi Wanita Atau GOE Kota Tangerang Dan Berperan Aktif Dalam Mengikuti Kegiatan Dengan Komisi Wanita BK3 Ibu Ibu Peserta Sidang Terhormat Apakah Narasi Perwakilan Ingin Dipacakan Ada pun Kegiatan Yang telah Diikuti Adalah Sebanyak 21 kali Kegiatan 6.2 Komisi Wanita BK3 Kegiatan KWBK3 Yang kami Ikuti Sebanyak 21 Kali Kegiatan 7.1 Kegiatan Khusus 7.1 Kegiatan Dengan Dewan Pengurus Pusat Atau DPP Sebanyak 4 kali Kegiatan 7.2 Kegiatan Dengan DPD Jakarta Dewan Pengurus Sabang Hatis Santa Perawan Mariyata Bernoda Tangerang Menantiasa Mendukung Dan Ikut Serta Dalam Karya Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Pengurus Daerah Jakarta Kegiatan Yang kami Ikuti Sebanyak 36 Kali Kegiatan Kegiatan 7.3 Kegiatan Dengan Cabang Sewilayah Selain Mengikuti Kegiatan Yang DPP Maupun DPD Jakarta Wanita Katolik RI DPC Hati Santa Perawan Mariyata Bernoda Tangerang Juga Menjalin Kerjasama Dengan Wanita Katolik DPC Sewilayah Tangerang I Yaitu Sebanyak 21 Kali Kegiatan Kategorial Di Kerja Sehingga Wanita Katolik RI DPC Hati Santa Perawan Mariyata Bernoda Merupakan Bagian Dari Paroki Hati Santa Perawan Mariyata Bernoda Tangerang Untuk Itu DPC Berserta Seluruh Ranting Senantiasa Bekerjasama Dan Membantu Melaksanakan Setiap Kegiatan Yang Dihadakan Di Paroki Sebanyak 21 Kali Kegiatan Laporan Kegiatan Ranting Dalam Bentuk Mater D responsibilities Dades Kegiatan 3. Evaluasi Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Marieta Bernoda telah melaksanakan program kerja sebaik-baiknya sesuai dengan rencana kerja yang sudah disahkan oleh Konferensi Cabang Tahun 2017 untuk mencapai keberhasilan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung baik intern maupun ekstern keberhasilan maupun kegagalan merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan agar tercapai hasil yang lebih baik lagi sejalan dengan visi dan misi Wanita Katolik RI pada dasarnya hampir seluruh program kerja yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik namun dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang pada akhirnya target pencapaian beberapa program belum optimal menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya salah satunya kegiatan kami harus dilaksanakan secara online antara lain 1. bidang organisasi tidak dapat mengunjungi wilayah maupun lingkungan dan ranting karena pandemi COVID-19 2. bidang kesejahteraan program PPUK sudah dilaksanakan sampai tahun 2021 sudah membina 10 orang binahan 3. bidang pendidikan program tidak terlaksana karena masa pandemi untuk kegiatan pelatihan via ZOOP atau webinar kurang peminatnya karena faktor SDM 4. bidang KUMAS bidang KUMAS mempunyai program pelatihan jurnalistik bagi para anggota tetapi belum terlaksana karena kurangnya minat para anggota untuk belajar sehingga tidak memenuhi target seperti yang diharapkan 4. kesimpulan dan saran 3. kesimpulan 1. semangat dan kesadaran yang tinggi dari pengurus untuk bekerja saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugasnya sehingga beberapa kegiatan dapat terlaksana dengan baik 2. adanya kerjasama yang baik antara pengurus cabang dengan ranting-ranting sehingga banyak kegiatan dapat terlaksana dengan baik 3. gerakan mencintai lingkungan hidup dengan cara mengurangi limbah plastik dapat berjalan dengan baik hal ini terbuki dengan membiasakan membawa botol minum setiap kali pertemuan dan menjadikan sampah plastik menjadi ekobrik gerakan ini juga kami lakukan di ranting-ranting dalam lingkungan gereja 4. wanita katolik RI DPC Hati Santa Pralmarieta Prada juga ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggerakkan program PPUK dan Jelantah jadi berkah 5. hubungan kerjasama dengan lintas organisasi, lompok kategorial, dan paroki dapat berjalan dengan baik 3. saran-saran 1. mempertahankan kinerja yang telah dicapai semoga dapat lebih ditingkatkan sehingga kualitas organisasi menjadi semakin baik 2. untuk selanjutnya lebih memprioritaskan program nasional program pilihan dan gerakan nasional yang telah disahkan pada Kongres Nasional 20 3. diharapkan agar semua bidang-bidang dapat menjalankan program kerja yang sudah direncanakan 4. kadarisasi kepimpinan yang terus menerus berkelanjutan di seluruh jendang 5. penutup dengan mengucap puji syukur kepada Allah Bapak Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya dan senantiasa menyertai kami sepanjang masa bakti 2017 hingga 2022 sehingga kami dapat menyelesaikan program kerja hasil konversi cabang tahun 2017 kami berharap semoga melalui buku laporan pertanggungjawaban ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan kinerja para pengurus untuk menjadi semakin baik lagi sumbang saran, kritik maupun bimbingan dari Presidium dan pengurus Dekrede Jakarta sangat kami harapkan kami sadar bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak program kerja ini tidak dapat terlaksana oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 1. Promo Walterus Tegus Santosa SJ selaku pastor kepala paroki dan pendamping rohani wanita katolik RI cabang HSVMTZ 2. Dewan paroki hati Santa Pramariata Bernoda Tangerang 3. Ibu Veronica Feni selaku koordinator bidang kategorial 4. Komsos HSVMTB 5. Seluruh pengurus cabang dan ranting yang telah bersedia dan bertanggungjawab dalam menjalankan roda organisasi wanita katolik RI 6. Keluarga, suami, enak orang tua dan saudara, para pengurus cabang maupun ranting yang telah memberi dukungan dan pengertiannya sehingga kami dapat berkarya di organisasi wanita katolik RI 7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya pelayanan, perbuatan maupun tutur kata kami semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan untuk masa yang akan datang kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan ini Semoga Tuhan yang maaf pengasih selalu memberkati kita semua Tangerang, 22 Januari 2022 Pimpinan Wanita Katolik RI Sabang Hati Santa Prohan Maria Tak Bernoda Saya Christine Prabowo, Wakil Ketua I dan Elisabeth Linda Christine, Wakil Ketua II Peserta sidang yang terhormat Apakah ada tanggapan atau pertanyaan atas laporan pertanggung jawaban yang baru dibacakan? Apabila ada para ibu-ibu yang mengikuti secara online mohon mengklik ikon angkat tangan atau menuliskan dalam kolom chat dengan menyebut nama dan ranting asal Ibu-ibu dari ranting Silahkan bila ada yang ingin bertanya untuk laporan pertanggung jawaban cabang Jika ada yang bertanya, memberi masukan juga boleh memberikan saran juga boleh Silahkan Ya, dari DPD Jakarta, Ibu Ana Ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu Ibu pimpinan sidang Kami mau bertanya Boleh Ibu? Ya, silahkan Ibu Oke, baik Terima kasih Sebelumnya Kami dari DPD Jakarta Mengucapkan Selamat ya Untuk Konversat hari ini Dan dari laporan-laporan yang disampaikan Kami lihat begitu banyak Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cabang Hati Sangka Pramaria Tabernoda Jadi, ini kalau dari ranting tidak ada bertanya Saya akan bertanya ya, Bu Dari LPJ yang Ibu sampaikan Atau Ibu buat Pada lampiran satu Itu Tentang Episar penerimaan dan pengeluaran 2017 sampai 2021 Ini kami lihat Di bidang organisasi Ada penerimaan Penerimaan yang cukup besar Bahkan kalau kita lihat Dibandingkan dengan pengeluaran Itu lebih besar Tahun 2018 Penerimaan 19,8 juta Pengeluarannya 15,62 juta 2019 Penerimaan 18 juta Pengeluarannya 16 juta Kalau 2020 Memang lebih kecil ya 19,8 juta Pengeluarannya 22,8 2021 Ini cukup besar sekali ya Karena penerimaannya 25,2 juta Pengeluarannya 9 juta Demikian juga di bidang Kesejahteraan Ini juga ada penerimaan Penerimaan Yang cukup besar Khususnya Di 2018 Memang ada ini ya Pengeluaran ya Ini 21 juta Dan selanjutnya ya Di sini yang kami ingin tahu Bidang-bidang kok ada penerimaan Ya Kan dengan jumlah yang cukup besar Mungkin bisa dijelaskan Penerimaan-perterimaan tersebut dari mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Bidang Sidang Silahkan Mungkin ini dari bendahara bisa menjelaskan ya Ibu ya Saya persilakan Ibu Eli Thomas Untuk berbicara menjelaskan Tentang Pengeluaran dan penerimaan Kas kita Selamat pagi Maaf Bu Maksudnya bagaimana ya Halo Ya Apakah Kurang jelas Ibu Perbanyakan ya Iya Bu Nanti bisa dijelaskan oleh bendahara Abang Bu Sebentar ya Iya Bu Eli Iya Sudah siap Sudah siap Silahkan Bu Eli Saya maaf Saya gak mengerti pertanyaannya Ini Bu Eli Ibu Ana dari DPD Bertanya Bidang Kok bisa terima Ada penerimaan gitu Itu dari mana aja gitu Bu Kalau bidang usaha Terima penerimaan ya Karena dari Jualan Atau Terus Kemudian Kalau dari bidang organisasi Dari iuran Maksudnya Maksudnya Halo Ya Mungkin bisa dibantu Ini kali ya Yang buat laporan ke DPD itu Halo Seharus Seharus Ya Ya Buat Tiba-tiba Bu Ya Bu Suara saya Suara saya Suara Bu 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 Gitu sih Halo Halo Iya Bu Ini saya Oke Selihat Ibu Ibu Bukna Membantu Jawab Bisa Membantu Karena beliau Sampai Tahun 2019 Masih Menjadi Pimpinan Jabang Jadi Beliau Bertanggung jawab Atas Kegiatan Atau Apapun Sampai Tahun Beliau Menjabat Jadi Oke Gak apa-apa Kalaupun Seandainya Bu Bukna Membantu Menjawab Dan Persilahkan Tapi Untuk Tahun 2020 Dan 2021 Nanti Oleh Yang Barui Dari Makil Bu Christine Ya Oke Silahkan Yang Apa Apa Sampai Sempan Tahun Hidang Di 2018 2019 Masih Tepeng Hidang Saya Hidang 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 19 Hidang Hidang Baik, terima kasih. Bu Hotna, mungkin Ibu-Ibu ini juga untuk edukasi bagi Ibu-Ibu semuanya, terutama untuk Ibu Bendahara, bahwa tidak apa-apa setiap kegiatan itu dikoordinir oleh bidang tertentu, tapi untuk keuangan tetap dipegang oleh Bendahara. Dan untuk mengeluarkan pun, kita kan biasa ada UUDP. Nah, UUDP itu juga nanti dipertanggungjawabkan langsung ke Bendahara. Jadi, uang sama sekali tidak boleh dipegang oleh bidang. Jadi, mau rakor cap, mau apa, apalagi rakor cap. Rakor cap itu kan biasa ada panitia. Nah, biasa uang itu bukan di bidor, tapi di panitia, di Bendahara panitia. Dan Bendahara panitia, nanti pelaporannya langsung ke Bendahara cabang. Jadi, sekali lagi, bidang-bidang tidak boleh mengunggang uang atau dana tertentu. Ya, mungkin ini ada salah persepsi. Nanti diperbaiki, Bu Christine, nanti untuk pelaporan ini, tidak boleh seperti ini, nanti direvisi. Dilampirkan saja di belakang laporan LPJ-nya yang dikirim ke DPR Jakarta. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini, di ikhtisar ini aja nanti yang diperbaiki. Jadi, bidang-bidang nanti dikosongin ya. Ini semuanya uang harus di Bendahara. Terima kasih. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, maka laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang HSTMDB Masa Bakti 2017 sampai 2022 disahkan. Maaf, Maaf, Ibu, saya interopi. Jadi, disahkan dengan catatan revisi di laporan keuangan. Ya. Oke. Acara dilanjutkan dengan... Silahkan bisa diulang kembali, Bu. Oke, oke. Jika sudah ada tidak lagi pertanyaan atau tanggapan, maka laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang HSTMDB Masa Bakti 2017 sampai 2022 disahkan dengan Adanya catatan untuk Penyelahara Keuangan. Acara dilanjutkan dengan Perkataan oleh acara Ramporan Ramporan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang HSTMDB Saya berjalan Sebenarnya Demisuner Cerita acara Tidang Pleno ke-2 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Pertama Pendahuluan Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 bertempat di ruang Zoom Meeting Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Telah dilaksanakan Sidang Pleno ke-2 Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 1. Dasar 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia Tahun 2018 Bab 5 Tentang Musyawara Kurum dan Pengambilan Keputusan Pasal 12 Tentang Kurum dan Pengambilan Keputusan Pasal 15 Tentang Konferensi Cabang Ayat 3A 1. Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik Republik Indonesia Tahun 2018 Bab 4 Tentang Organisasi Pasal 8 Tentang Tugas, Kewajipan, dan Wawenang Pengurus Cabang 2. Materi Laporan Pertanggungjawaban Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017-2022 Kedua, Pelaksanaan Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017-2022 Kedua, Pemandangan Umum dan Tanggapan Tiga, Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017-2022 Masa Bakti 2017-2022 Dapat diterima dengan catatan Yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari berita acara ini 4. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017-2022 Tiga, Penutup Berita acara ini merupakan hasil sidang pleno 2 dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang, 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang, Sidang Pleno 2 Ketua, Hemi Lestari Sekretaris, Ibu Winarti Winata Selanjutnya Dengan ini saya menyatakan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Dinyatakan Demisioner Dengan ini saya menyerahkan Kepemimpinan secara simbolik Tua Sidang Saya serahkan simbol Kepemimpinan Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Kepada Ibu Margaret Selaku Presidium DPD Ibu Berupa Vandal dan Stemple Ibu Ya Perwakilan dari DPD Jakarta Bukan Presidium Oh ya oke Saya serahkan simbol Kepemimpinan Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Kepada Ibu Margaret Selaku Perwakilan DPD Jakarta Berupa Vandal dan Stemple Baik Dengan demikian Untuk sementara Kepemimpinan Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Diambil alih oleh DPD Jakarta Sampai terpilihnya pimpinan yang baru Sidang Tim dan Komisi Para Ibu peserta sidang Nanti Ibu-Ibu Akan masuk ke dalam breakout room Sesuai dengan Tim dan Komisi yang sudah ditetapkan Tim Verifikasi Keuangan di Koordinir Ibu Sipriya Namur Bihas Tuti Tim Pemilihan di Koordinir Ibu Ana Maria Dia Komisi Rencana Kerja Komisi Rencana Kerja di Koordinir Ibu Lucia Tuti Komisi PPKO di Koordinir Ibu Agnes Rini Ruswati Sidang Tim ini akan didampingi oleh Ketua POKJA masing-masing sebagai narasumber Dan waktu akan dimulai 15 menit dari pukul 10.05 sampai dengan 10.20 Selamat bersidang Para peserta sidang yang terhormat Disilakan kembali untuk gerung awal Kita akan melanjutkan acara kompresi cadang dengan sidang pleno ketiga Para peserta sidang yang terhormat Sekarang kita akan masuk pada sidang pleno ketiga Saya mengundang pimpinan sidang Ibu Florentina Dona Mersiana Dan sekretar Ibu Francisca Femi Dorsila Pol Untuk memimpin sidang Sidang pleno ketiga dibuka Laporan sidang tim verifikasi keuangan Silakan kepada ketua tim verifikasi keuangan Untuk membacakan hasil sidang tim Saya persilahkan Ibu Sipriana Murbi Hastuti Hasil sidang tim verifikasi keuangan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Mariyata Bernoda, Tanggerang Masa baki 2017-2022 A. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan Tim verifikasi keuangan melaksanakan tugasnya Pada tanggal 22 Januari 2022 Satu, hasil pemeriksaan A. Saldo tutup buku Pemeriksaan berjumlah Rp180.813.161 Pengeluaran Rp186.229.786 Saldo akhir pertanggal 22 Januari 2022 Sebesar Rp36.349.979 Hal mana cocok tidak terdapat selisih perhitungan B. Saldo tunai Pemeriksaan Pemeriksaan fisik atas saldo berupa uang tunai adalah Terdiri atas saldo tunai berjumlah Rp5.782.800 Terdiri atas uang kertas 50 lembar Rp100.000 14 lembar Rp50.000 8 lembar Rp10.000 1 lembar Rp2.000 1 koin A Rp500.000 1 koin A Rp200.000 1 koin A Rp100.000 B. Kesimpulan dan saran Bukti penerimaan dan pengeluaran lengkap Hanya dalam pencatatan tidak dicantumkan Nomor bukti penerimaan dan pengeluaran kas 2. Kerapian penghitungan tidak ada masalah Cocok dan rapi Demikian hasil sidang tim verifikasi keuangan Cabang Hati Santa Perawan Marieta Bernoda Tanggerang Yang dilakukan pada hari ini tanggal 22 Januari 2022 Tanggerang 22 Januari 2022 Tim verifikasi keuangan Ketua Sipriana Murbihasuti Pendamping Serensia Yuliana Elisanjoyo Sekretaris Anna Maria Mumjati Anggota Cecilia Refi Monica Budianti Dan Yohana Demikian, terima kasih Selanjutnya saya persilahkan Sekretaris tim verifikasi keuangan Untuk membacakan berita acara Sidang tim verifikasi Berita acara hasil sidang tim verifikasi Keuangan wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tanggerang Masa Bakti 2017 Sampai 2022 Pada hari ini Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat di ruang Zoom Meeting Dalam sidang tim verifikasi keuangan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tanggerang Telah dilakukan pemeriksaan Terhadap pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti Tahun 2017 Sehingga 2022 Dengan pelaksanaan sebagai berikut 1. Penetapan Ketua dan Sekretaris Sidang Ketua Sipriana Murbi Hastuti Sekretaris Ana Maria Mujati 2. Pemeriksaan terhadap Pertanggungjawaban keuangan Meliputi A. Buku Kas Buku Bank Dan Buku-buku Pembantu B. Bukti-bukti penerimaan Dan Pengeluaran Uang C. Sisa Uang Saldo dan Surat-surat Berharga Lain 3. Hasil Pemeriksaan A. Buku Kas Bulan Oktober 2017 Hingga November 2021 Keterangan Saldo pada bulan mulai diperiksa tercantum Rp41.766.604 Pada akhir Pemeriksaan tercantum 36.349.979 Pemeriksaan atas buku dan bukti-bukti penerimaan Pemeriksaan dan pengeluaran Menemukan saldo sebesar 36.349.979 Hal dimana cocok B. Saldo tunai dan saldo di bank Serta kertas-kertas berharga Pemeriksaan fisik atas saldo berupa uang tunai dan kertas berharga Adalah sebagai berikut 1. Saldo tunai berjumlah Rp5.782.800 Terdiri atas uang kertas dan logam rupiah sebagai berikut 50 lembar A. 100.000 rupiah 14 lembar A. 50.000 rupiah 8 lembar A. 10.000 rupiah 1 lembar A. 2.000 rupiah 1 koin A. 500 rupiah 1 koin A. 200 rupiah 1 koin A. 100 rupiah 2. Saldo di bank Rekening giro Tidak ada Rekening tabungan Bank Sentral Asia Akun nomor 658-030-9478 Dengan saldo Rp30.567.179 Deposito di bank Tidak ada 3. Masalah yang ditemukan A. Pencatatan dalam pembukuan Tidak ada masalah B. Kerapihan perhitungan Tidak ada masalah 4. Kesimpulan dan saran A. Bukti penerimaan dan pengeluaran lengkap Hanya dalam pencatatan Tidak dicantumkan nomor bukti B. Kerapihan penghitungan Tidak ada masalah Cocok dan rapih Berita acara ini Merupakan pertanggung jawaban Tim verifikasi keuangan Dalam melaksanakan tugasnya Pada sidang pemeriksaan keuangan Dewan pengurus cabang Hati Santa Perawan Maria Takbernoda, Tangerang Masa bakti 2017-2022 Untuk disahkan Dalam sidang pleno 3 Konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan pengurus cabang Hati Santa Perawan Maria Takbernoda, Tangerang Tangerang, 22 Januari 2022 Konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan pengurus cabang Hati Santa Perawan Maria Takbernoda, Tangerang Sidang Tim verifikasi keuangan Kresensia J. Eli Sanjoyo Pendamping Sipriana Murbi Hastuti Ketua Tim verifikasi Ana Maria Mujati Sekretaris Tim Anggota Tim 1. Monica Budianti 2. Johana 3. Cecilia Refi Disahkan oleh Florentina Dona Mersiana Ketua Sidang Pleno 3 Demikian, terima kasih Dengan ini hasil Sidang Tim Verifikasi Keuangan Disahkan Laporan Sidang Komisi Rencana Kerja Silakan Ketua Tim Rencana Kerja Untuk Membacakan Hasil Sidang Komisi Hasil Sidang Komisi Rencana Kerja Pelaksanaan Komisi Rencana Kerja Melaksanakan Sidang Pada tanggal 22 Januari 2022 Dengan jumlah Anggota Komisi 22 orang Terlampir Sidang Komisi Rencana Kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Sampai dengan 2022 Mengacu pada Hasil Kongres 20 Tahun 2018 Dan hasil Konferensi Daerah Jakarta Tahun 2018 Hasil Rencana Program Kerja Yang Telah Disepakati Adalah Sebagai Berikut Satu Menangkal Fundamentalisme Serta Usaha-Usaha Radikalisme Di Tingkat Global Maupun Nasional Contoh Kegiatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan Dan Prolalisme Pemahaman Kebangsaan Dan Bernegara Sesuai Ideologi Pancasila Dua Peduli pada Kemerosotan Akhlak Yang Berhubungan Dengan Gaya Hidup Hidup Hidonim Dan Konsumerisme Dan Ketidakpedulian Terhadap Keadilan Dan Kesejahteraan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Maraknya Korupsi Seperti Misalnya Gerakan Penghijuan BBM Atau Bawa botol Minum Kampung Beneka Hemat air Nestrik Gerakan Makan Secukupnya Masak Secukupnya Gerakan Stop Pada Korupsi Kejujuran Dan Integritas Mendukung Semua Kegiatan Anti Korupsi Melalui Dari Ranting Wanita Katolik Republik Indonesia Sampai Pada Pemerintah Contoh Kegiatan Konkret Adalah Melatih Kedisiplinan Waktu Transparansi Laporan Baik Administrasi Maupun Keuangan Tiga Peningkatan Ketahanan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dengan Mengendepankan Kearifan Lokal Guna Menjamin Kehidupan Bersama Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui PPUK Maupun Berbagai Kegiatan Kecakapan Hidup Atau Life Skill Empat Mengembangkan Pendidikan Tentang Pemanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Bagi Kelompok-kelompok Dan Komunitas Memanfaatkan Komunikasi Digital Gunah Mensosialisasikan Nilai dari Karya Organisasi Dalam Masyarakat Termasuk Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Lima Meningkatan Meningkatan Ketahanan Pangan Menuju Terbentuknya Pola Hidup Sehat Dan Keperbihayaan Kepada Sumber-sumber Lokal Melalui Pemanfaatan Pangan Yang Seimbang Serta Memprioritaskan Penggunaan Sumber Pangan Dari Kekayaan Alam Indonesia Atau Kedaluatan Pangan Enam Meningkatkan Tumbuh Kembangnya Generasi Bangsa Melalui Pendidikan Yang Berkelanjutan Baik itu Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Remaja Sampai Pada Pendidikan Parenting Atau Keorangtuaan Melalui Berbagai Sosialisasi Dan Pelatihan TOT Atau Training Of Trainer Termasuk Di Dalam Kaderisasi Tujuh Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dengan Cara Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pencegahan Penyakit Menular Pemberian Makanan Berkisi Dan Penyalah Gunaan Narkoba Delapan Pendidikan Politik Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Perwujudan Dari Sifat Aktif Sosial Aktif Organisasi Dalam Menyingkapi Dinamika Politik Di Masyarakat Melalui Pendidikan Wargaan Negaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Maupun Keikut Sertaan Dalam Mendukung Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Legislatif Dan Jabatan Republik Jabatan Publik Lainya Garis Besar Rencana Kerja 1. Memperkenalkan Wanita Katolik Republik Indonesia Kepada Keluarga Keluarga Muda 2. Pelatihan Untuk Lebih Mengenal Teknologi Misalnya Microsoft SIM Dan Lain Lain 3. Webinar Tentang Manfaat Celanta Dan Melanjutkan Pengumpulan Celanta Dari Ranting Ranting 4. Menggalakkan Membuat Ecobrick Untuk Mengurangi Sampah Plastik Agar Tidak Dibuang Ke TPA Atau Tempat Pembuangan Akhir 5. Pelatihan Foto Jurnalistik 6. Seminar Kesehatan 7. Bakso Selebaran Dan Natal 8. Rekreasi Atau Jarek 9. Pelatihan Flyer Untuk Di Meksos Demikanlah Hasil Sidang Komisi Rencana Kerja Pada Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 2022 Komisi Rencana Kerja Ketua Lucia Tutik Sriani Pendamping Stefani Ratna Handoko Sekretaris Laurentia Liliana Anggota Terlampir Sekian dan Terima kasih Selanjutnya Saya persilahkan Sekretaris Komisi Rencana Kerja Untuk Membacakan Berita Acara Sidang Rencana Kerja Kami persilahkan Ibu Lorenzia Liliana Berita Acara Hasil Sidang Komisi Rencana Kerja Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Masa Bakti 2017 2017 sampai 2022 2022 Pada hari ini Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat Di ruang Zoom Meeting Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2017 Hingga 2022 Dengan Pelaksanaan Sebagai Berikut Satu Penetapan Ketua Dan Sekretaris Sidang Ketua Lucia Tutik Sriani Sekretaris Lorenzia Liliana Dua Pemaparan Materi Dibawakan Lucia Tutik Sriani Sebagai Narasumber Membahas Materi Rencana Kerja Yang Disusun Oleh POKJA Rencana Kerja Berdasarkan Strategi Dan Program Kerja Nasional Wanita Katolik Republik Indonesia Masa Bakti Tahun 2017 Hingga 2022 Hasil Kongres 20 Tahun 2018 Dan Hasil Konversi Daerah 15 Tahun 2018 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta Tiga Tiga Pembahasan Materi Rencana Kerja Oleh seluruh Peserta Sidang Komisi Rencana Kerja Secara Tertib Dan Lancar Menghasilkan Program Kerja Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Benoda Untuk Satu Masa Bakti Tahun 2017 Hingga 2022 Empat Rencana Kerja Yang Telah Disepakati Oleh Segenap Peserta Sidang Komisi Rencana Kerja Merupakan Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Berita Acara Berita Acara Ini Merupakan Pertanggung Jawaban Komisi Rencana Kerja Untuk Mendapat Pengesahan Dalam Sidang Prenotiga Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sidang Komisi Rencana Kerja Ketua Lucia Dudik Sriani Pendamping Stephanie Ratna Handoko Sekretaris Laurentia Liliana Sekian dan Terima kasih Hasil Sidang Rencana Kerja Disahkan Laporan Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Silahkan Ketua Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Untuk Membacakan Hasil Sidang Komisi Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Pelaksanaan Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Telah Melaksanakan Sidang Pada Tanggal 22 Januari 2022 Dengan Jumlah Anggota Komisi 20 Orang Terlampir Pembahasan Materi Telaksana Secara Tertib Dan Lancar Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Organisasi Sebagai Berikut A Setelah Diteliti Dengan Jermat Maka Akan Diadakan Pemekaran Atau Pembentukan Sabang Atau Ranting Disesuaikan Dengan Pemekaran Paroki Wilayang Kerja Paroki Tangra Setiap Anggota Organisasi Wanita Katolik RI Wajib Membayar Ingguar Anggota Minimal Sebesar Rp5.000 Perbulan Dengan Pembagian Sesuai Dengan ADA RI Tahun 2018 Sebagai Wujud Partisipasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi Kaderisasi Merupakan Program Nasional Yang Wajib Dilaksanakan Di Setiap Junjang Organisasi Secara Terencana Dan Berkelanjutan Dewan Pengurus Sabang Hati Santa Perawan Maria Tak Pernoda Bertanggung Jawab Membina Seluruh Bajaran Organisasi Dengan Berkoordinasi Dengan Dewan Pengurus Daerah Jakarta Baik Pelaksanaan Maupun Materi Yang Berkonteksual B Dewan Pengurus Di Semua Tingkat Organisasi Wajib Mematuhi Asas Kertif Organisasi Yang Menunjukkan Kualitas Kehidupan Berorganisasi Melaksanakan Rapat Paripurna Atau Rapat Anggota Ramping Tepat Waktu Sesuai Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Bipinan Organisasi Di Masing-masing Bidang Setiap Eh Setiap Anggota Wajib Mentaati Hasil Konverda Wanita Katolik RTI DPD Jakarta Dengan Membayar Rp5.000 Per Tahun Dibayarkan Setiap Bulan Desember Sebagai Wujud Persembahan Kasih Kepada Kanak Yesus Melalui Tempat Penitipan Anak DPD Jakarta F Setiap Anggota Wajib Memstahati Hasil Kongres Ke-18 Tahun 2008 Nomor Ket 5 Karis Miring Kongres Ke-18 Karis Miring 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Wanita Katolik RI Dengan Membayar Dana Abadi Sebesar Rp5.000 Per Tahun Dan Dibayarkan Setiap Bulan Kini Hal Ini Akan Terus Diaksanakan Sebagai Kewajiban Setiap Anggota Guna Mengukuhkan Kemandirian Dan Perkembangan Organisasi G Setiap Anggota Wajib Mengkarati Hasil Kongres Wanita Katolik RI DPP Dengan Membayar Dona Solidaritas Sebesar Rp1.000 Per Tahun Dan Dibayarkan Setiap Bulan Januari Merupakan Ungkapan Kasih Dan Belarasa Kepada Sesama Tetap Dilaksanakan Dan Ditingkatkan Sebagai Kewajiban Anggota H Rapat Koordinasi Cabang Sesuai ART Tahun 2018 Bak 5 Pasal 23 Akan Diselenggarakan Pada Bulan Juli 2024 Demikianlah Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Pada Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Pera Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 22 Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Ketua Akses Rini Roswati Sekretaris Silvia Sari Pendamping Marta Murni Manulang Anggota 20 Terlampir Selanjutnya Saya Persilahkan Sekretaris Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Untuk Membacakan Berita Acara Sidang Saya Saya Persilahkan Ibu Silvia Sari Berita Acara Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Sampai 2022 Pada Hari Ini Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat Di Ruang Zoom Meeting Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Setelah Melaksanakan Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2017 Sampai 2022 Dengan Pelaksanaan Sebagai Berikut 1. Penetapan Ketua Sekretari Sidang Ketua Agnes Rini Ruswati Sekretaris Sylvia Sari 2. Pemaparan Materi Dibawakan oleh Marta Murni Manulang Sebagai Narasumber Membahas Materi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Yang Telah Disusun Oleh Pogja Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Dalam Rangka Melaksanakan Keputusan Kongres 20 Tahun 2018 Dan Konferensi Daerah Tahun 2018 Tentang Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Mariatak Bernoda Masa Bakti Tahun 2017 Sampai 2022 Menyiapkan Kader-kader Penyelenggaran Negara Yang Mencakup A Kemandirian Organisasi B Kaderisasi C Penataan Dan Pengembangan Wilayah Kerja 3 Pembahasan Materi Terlaksana Secara Trepit Dan Lancar Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Dan Kemandirian Organisasi 4 Kesepakatan Tentang Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Yang Telah Disepakati Oleh Segenap Pesertasi Dan Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Merupakan Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Berita Acara Ini Berita Acara Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Merupakan Pertanggungjawaban Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Untuk Mendapatkan Pengesahan Dalam Sidang Pleno Ketiga Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Pernoda Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Pernoda Tangerang Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Ketua Komisi Agnes Rini Roswati Sekretaris Komisi Silvia Sari Pendamping Marta Murni Manulang Anggota Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Terlampir Disahkan Oleh Hasil Sidang Disahkan oleh Florentina Dona Mersiana Ketua Sidang Pleno Ketiga Maka 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 dengan Ini Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Disahkan Pembacaan Pembacaan Berita Acara Sidang Pleno Ketiga Saya Persilahkan Sekretaris Sidang Untuk Membacakan Berita Acara Sidang Pleno Tiga Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Pada Hari Ini Sabtu 22 Januari 2022 Bertempat Di Ruang Zoom Metin Dalam Sidang Pleno Tiga Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Telah Dilaksanakan Pengesahan Hasil Sidang Komisi Dan Tim Sebagai Berikut Satu Pembacaan Laporan Hasil Sidang Tim Verifikasi Oleh Ketua Sidang Tim Verifikasi Dan Berita Acara Sidang Tim Verifikasi Oleh Sekretaris Sidang Tim Verifikasi Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno Tiga Dua Pembacaan Laporan Hasil Sidang Komisi Rencana Kerja Oleh Ketua Sidang Komisi Rencana Kerja Dan Berita Acara Sidang Komisi Rencana Kerja Oleh Sekretaris Sidang Komisi Rencana Kerja Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno Tiga Tiga Pembacaan Laporan Hasil Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Oleh Ketua Sidang Komisi Dan Pembacaan Berita Acara Oleh Sekretaris Sidang Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Untuk Disahkan Dalam Sidang Pleno Ketiga Berita Acara Ini Merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Sidang Pleno Ketiga Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sidang Pleno Tiga Ketua Florentina Dona Merciana Sekretaris Franziska Femi Dorsila Bolang Dengan Disahkannya Hasil Sidang Tim Verifikasi Keuangan Komisi Rencana Kerja Serta Komisi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Organisasi Maka Sidang Pleno Ketiga Ditutup Kita Memasuki Sidang Pleno Keempat Saya Unda Ketua Tim Pemilihan Ibu Ahli Beserta Anggota Dan Didampingi Pokja Pecala Ibu Anah Maria Dia Untuk Memimpin Tidak Terima kasih Sidang Pleno Keempat Dibuka Selamat pagi Ibu-Ibu Beserta Sidang Yang Terkasih Daftar Absensi Utusan Dan Surat Mandat Dari Masing-masing Utusan Sudah Kami Terima Berikut Adalah Dokumen Yang Telah Kami Terima Berikut Saya Akan Membacakan Rancangan Tata Tertib Tata Tata Tertib Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Yang Sudah Diteliti Dalam Sidang Tim Pemilihan Rancangan Tata Tata Tertib Dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Satu Pendahuluan Pemilihan Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Merupakan Bewenang Konferensi Cabang Yang Dipersiapkan Dengan Baik Untuk Mengarah Kepada Pemilihan Yang Demokratis Hal Tersebut Bertujuan Agar Terpilih Pimpinan Yang Mampu Mengembangkan Organisasi Sesuai Dengan Tuntutan Jaman Dua Dasar Pemilihan Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Diadakan Berdasarkan A Angwaran Dasar Wanita Katolik RI Tahun 2018 Bakti 5 Tentang Musyawarah Guorum Dan Pengambilan Keputusan Pasal 15 Tentang Konferensi Cabang Ayat 3 C B Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI Tahun 2018 Bab 4 Tentang Organisasi Pasal 8 Tentang Tugas Kewajiban Dan Wawonan Dewan Pengurus Cabang Ayat 1 2 Tata Tertib Konferensi Cabang Yang Telah Disahkan Pada Sidang Pleno 1 3 Tim Pemilihan Susunan Tim Pemilihan Disahkan Pada Sidang Tim Pemilihan Ketua Alfonso S. Nugrahan Ningsi Sekretaris Kristiana Rumah Tua Sri Rejeki Anggota Angeline Lee B Tim Pemilihan Dipilih Dari Peserta Peninjal C Tugas Tim Pemilihan Adalah Melaksanakan Pemilihan Sesuai Dengan Tata Tertib Dan Tata Cara Yang Telah Disahkan D Tim Pemilihan Didampingi Oleh Panitia Pengarah Ketua Pokja Pencalonan Dan Penasehat Rohani 4 Kriteria Calon Pimpinan Cabang Kriteria Utama 1 Anggota Wanita Katolik RI 2 Bersedia Dan Berkomitant Dipilih Menjadi Pimpinan Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Mariata Bernoda Sampai Masa Bakti Selesai 3 Tahun 3 Memahami Visi Dan Misi Wanita Katolik RI 4 Bukan Anggota Partai Politik 5 Perkawinan Sah Secara Katolik 6 Bagi Calon Yang Pernah Menjabat Sebagai Pimpinan Cabang Sebanyak Dua Kali Masa Bakti Tidak Diperkenankan Untuk Dicalonkan Kembali Kriteria Pendukung Bertempat Tinggal Di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Selama Masa Bakti Berpendidikan Sekurang-kurangnya SLTA Tiga Berusia Minimum 45 Tahun Maksimum 65 Tahun Pada Saat Dipilih Empat Sekurang-kurangnya Tiga Takun Sebagai Anggota Wanita Katolik RI Lima Memiliki Kesetiaan Pada Organisasi Enam Luas Dan Mampu Menjalin Hubungan Dengan Berbagai Pihak Di Tingkat Pemerintahan Maupun Hierarki Gereja Tujuh Tidak Merangkap Jabatan Dijenjang Kepengurusan Wanita Katolik RI Delapan Memiliki Kemampuan Berorganisasi Sesuai Kriteria Calon Pimpinan Yang Telah Ditetapkan Dan ADART Wanita Katolik RI Tahun 2018 Sembilan Memiliki Kemampuan Menumbukan Kerjasama Kelompok Sepuluh Mendapat Dukungan Keluarga Lima Perkenalan Calon Satu Nama Calon Diajukan Di Depan Sidang Dua Tim Pemilihan Memperkenalkan Para Calon Kepada Peserta Sidang Dengan Membacakan Riwayat Hidup Dan Menegaskan Kesediaan Para Calon Tiga Apabila Calon Sudah Menyatakan Kesediaannya Secara Tertulis Karena Satu Dan Lain Hal Berhalangan Hadir Dengan Alasan Diluar Jangkauan Maka Calon Tersebut Dianggap Tidak Gugur Enam Pemilihan Satu Pemilihan Dilakukan Secara Online Menggunakan Google Form Dan Rahasia Dua Tiap Kutusan Akan Mengirimkan Satu Suara Untuk Dirinya Sendiri Sesuai Dengan Surat Mandat Yaksa Yang Dibawanya Untuk Mewakili Rantingnya Tiga Pada Google Form Dipilih Tiga Nama Calon Berlainan Empat Data Yang Masuk Akan Dihitung Oleh Tim Pemilihan Dan Disaksikan Oleh Satu Orang Saksi Dari Dewan Pengurus Daerah Atau DPD Lima Penghitungan Suara Dilakukan Dihadapan Saksi Enam Pengumuman Hasil Pemilihan Disaksikan Oleh Para Peserta Konferensi Cabang Tujuh Pembacaan Dan Pengesahan Berita Acara Pemilihan Tujuh Pimpinan Terpilih Tiga Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Adalah Pimpinan Terpilih Untuk Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Dua Penentuan Pimpinan Terpilih Penentuan Ketua Wakil Ketua Satu Dan Wakil Ketua Dua Ditetapkan Berdasarkan Musyawarah Dari Tiga Pimpinan Terpilih Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Tiga Dalam Hal Tercapai Jumlah Suara Sama Dalam Urutan Yang Masuk Dalam Posisi Tiga Besar Maka Dilakukan Musyawarah Penutup Delapan Penutup Tata Ketip Ini Dibuat Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Disahkan Oleh Sidang Pleno Empat Pada Tanggal 22 Januari 22 Pukul 11 05 Pimpinan Sidang Ana Maria Dia Sutris Naningsik Berikutnya Akan Disampaikan Profil Para Calon Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Mari Mariyata Bernoda Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Monica Trisa Dewi Pengalaman Di bidang Organisasi Wanita Katolik Sebagai Anggota Bidang Pendidikan Di cabang HS Hati Santa Perawan Mari Tak Bernoda Periode 2017 2022 Ketua Ranting Periode Tahun 2011 Sampai Dengan 2016 Lain-lain Di lingkungan Sebagai Si Liturgi Dua Sebagai Anggota Kur Serafim Tiga Sebagai Katekis Periode 2005 Sampai Dengan Sekarang Berikut Pernyataannya Vivi Yuliana Pengalaman Di bidang Organisasi Wanita Katolik RI Menjadi Ketua Ranting Melania Periode 2017 Sampai Dengan 2022 Lain-lain Di lingkungan Sebagai Si Sosial Berikut Surat Pernyataannya Pengalaman Di bidang Organisasi Wanita Katolik RI Sebagai Ketua Ranting Monica Felicitas Tahun 2014 Sampai Dengan 2020 Sekretaris Dua Tahun 2014 Sampai Dengan 2017 Sekretaris Satu Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 Lain-lain Di lingkungan Sebagai Bendahara Berikut Surat Pernyataannya Kristina Prabowo Pengalaman Di bidang Organisasi Wanita Katolik RI Sebagai Ketua Ranting Tahun 2009 Sampai Dengan 2011 Bidang Organisasi Di cabang Tahun 2011 Sampai Dengan 2014 Wakil Ketua Satu Di cabang Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 Lain-lain Ikata Istri Karyawan Garuda Sebagai Pengurus Bidang Sotial Budaya Berikut Surat Pernyataannya Maria Teresia Tunik Pengalaman Di bidang Organisasi Wanita Katolik Sebagai Anggota Berikut Surat Pernyataannya Semua calon Sudah Ditampilkan Dan Dibacakan Biodatanya Sekarang Kita Akan Masuk Dalam Proses Pemilihan Untuk Para Utusan Mohon Diperhatikan Hal Sebagai Berikut Ini Tata Cara Pemilihan Calon Pimpinan Cabang Wanita Katolik RI Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Satu Yang Berhak Untuk Memilih Adalah Utusan Yang Memiliki Surat Mandat Dua Pemilihan Menggunakan Google Form Tiga Pemilihan Memilih Tiga Nama Calon Tidak Kurang Tidak Lebih Jika Yang Dipilih Bukan Tiga Nama Maka Dinyatakan Tidak Sah Empat Setelah Memilih Tiga Nama Pastikan Untuk Klik Tombol Submit Baiklah Kita Segera Memulai Proses Pemilihan Kepada Seluruh Anggota Tim Pemilihan Untuk Bersiap Di tugas Masing-masing Kepada Para Utusan Kami Beri Waktu Sepuluh Menit Untuk Memilih Form Pemilihan Silahkan Dilihat Di kolom Cek Perlu Diketahui Hadir Sebagai Saksi Pengurus Dari DPD Yang Telah Ditunjuk Presidium Untuk Menjadi Saksi Penghitungan Suara Yaitu Ibu Margaret Dari Dari Vivi Vivi Juliana Mendapat 34 Suara Ibu Maria Veronica Yeni Mendapat 46 Suara Ibu Christine Prabowo Mendapat 39 Suara Ibu Maria Tunik Mendapat 14 Suara Terpilih Tiga Nama Dengan Perolehan Suara Terbanyak Yaitu Ibu Christine Prabowo Jumlah Suara 39 Sebagai Ketua Cabang Ibu Maria Veronica Yeni Jumlah Suara 46 Sebagai Wakil Ketua Satu Ibu Vivi Juliana Jumlah Suara 34 Sebagai Wakil Ketua Dua Pembacaan Berita Acara Hasil Sidang Pemilihan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti 2022 Sampai Dengan 2025 Saya Persilahkan Sekretaris Untuk Membacakan Berita Acara Hasil Sidang Pemilihan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2022 Sampai 2025 Pada Hari Ini Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat Di Ruang Zoom Meeting Dalam Sidang Pleno 4 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Telah Dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2022 Sampai 2025 Sebagai Berikut 1 Kuorum Sidang Pleno 4 Sidang Pemilihan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Dihadiri oleh 49 orang Kutusan Dengan Membawa Surat Mandat Sebanyak 49 Dari 12 Ranting Yang Berada Di Wilayah Kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Dengan Demikian Sidang Pemilihan Dinyatakan Mencapai Kuorum Dan Sah Untuk Dilaksanakan 2 Pemilihan Dilakukan Sebagai Berikut 1 Pengesahan Tata Tertib Pemilihan 2 Pengajuan Dan Perkenalan Calon 3 Pelaksanaan Pemilihan 4 Penghitungan Surat Suara 3 Nama-nama Calon Yang Telah Memenuhi Kriteria Dan Menyatakan Bersedia Dipilih 1 Monika Trisadewi 2 Vivi Yuliana 3 Maria Veronica Yeni 4 Christine Prabowo 5 Maria Tunik 4 Hasil Perolehan Suara 1 Monika Trisadewi Memperoleh 14 Suara 2 Vivi Yuliana Memperoleh 34 Suara 3 Maria Veronica Yeni Memperoleh 46 Suara 4 Christine Prabowo Memperoleh 39 Suara 5 Maria Tunik Memperoleh 14 Suara Terpilih Sebagai Pimpinan 1 Maria Veronica Yeni Memperoleh 46 Suara 2 Christine Prabowo Memperoleh 39 Suara 3 Vivi Yuliana Memperoleh 34 Suara 5 Penetapan Jabatan Pimpinan Terpilih 3 Orang Dengan Memperoleh Suara Terbanyak Adalah Pimpinan Terpilih Berdasar Prinsip Solidaritas Dan Subsidaritas Ketiga Pimpinan Terpilih Telah Bersepakat Disaksikan Penasehat Rohani Presidium Dewan Pengurus Daerah Menetapkan Jabatan Masing-masing Sebagai Berikut Ibu Christine Prabowo Menjabat Sebagai Ketua Cabang Ibu Maria Veronica Yeni Menjabat Sebagai Wakil Ketua Satu Ibu Vivi Yuliana Menjabat Sebagai Wakil Ketua Dul Berita Acara Ini Interupsi Ibu Saya Interupsi Sebentar Harusnya Tadi Pimpinan Sidang Kalau Memang Ada Musyawara Seperti Itu Ketika Mengumumkan Jumlah Suara Ibu A Jumlah Suara Sebagai Ketua Cabang Harusnya Tidak Disebutkan Dulu Ketua Cabang Jadi Ibu Hanya Menyebutkan Jumlah Suara Dan Berdasarkan Musyawara Maka Ditetapkan Sebagai Ketua Cabang Adalah Siapa Karena Kalau Dilihat Dari Perolehan Suara Ibu Maria Veronika Yeni Itu 46 Suara Harusnya Beliau Yang Menjadi Ketua Cabang Jadi Gua Harus Tulis Berdasarkan Hasil Musyawara Maka Ketua Cabang Ditetapkan Adalah Siapa Revisi Nanti Direvisi Lagi Masa Baktinya Tadi 2000 Berapa 2022 Sampai 2025 Berita acara ini Merupakan Pertanggungjawaban Tim pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya Pada Pemilihan Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Kristiana Roma Tua Sri Rezeki Pendamping Valeria Sri Wahyuni Penasehat Rohani Romo Walterus Teguh Santosa SJ DPD 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 Ibu Margaret Tabernoda Pada 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 hari ini Sidang Ketua Ketua Ana Maria Diah Sutris Naningsih Sekretaris Teresia Endah Kris Retnowati Nama-nama tersebut di atas menjadi ketua dan sekretaris dalam sidang Pleno 4 Dua Pemaparan materi rancangan pencalonan yang telah disusun oleh panitia pengarah atau pokja pencalonan dibawakan oleh Ibu Ana Maria Diyah Sutris Naningsih sebagai narasumber Tiga Pembahasan materi pencalonan oleh peserta sidang tim pemilihan terlaksana secara tertib dan lancar menghasilkan draft atau usulan rancangan pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih dan menjadi materi sidang Pleno 4 Empat Materi usulan rancangan pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang tim pemilihan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini Berita acara ini merupakan pertanggung jawaban sidang tim pemilihan untuk mendapat pengesahan dalam sidang Pleno 4 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sidang Pleno keempat Pimpinan Ana Maria Diyah Sutris Naningsih Sekretaris Teresia Endah Kris Ratnowati Pendamping Valeria Sri Wahyuni Saksi Ibu Margaret dari DPD Jakarta Anggota tim 1. Alphonsa S. Nugraha Ningsih 2. Kristiana Roma Tua Sri Rejeki 3. Angeline Lee Dengan ini sidang Pleno keempat ditutup Kita memasuki sidang Pleno kelima Saya undang pimpinan sidang kelima Ibu Irmina Wiwi Prihatiningsi Dan Sekretaris Ibu Agnes Utami Untuk memimpin sidang Yang Pleno kelima dibuka Saya persilahkan penanggung jawab konferensi cabang Ibu Elizabeth Linda Christine dan Sekretaris Ibu Maria Perineka Yeni Membacakan surat keputusan Kepada Sekretaris Penanggung Jawab Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Silakan membacakan surat keputusan Surat keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Nomor Skep Garing 1 Garing KC DPC HS PMTB Garing 1 Romawi Garing 2022 Tentang Keabsahan konferensi Tata tertib dan jadwal acara konferensi cabang Konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Bahwa Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Mencapai Quorum Dan Adalah Sah Sehingga Mempunyai Kekuatan hukum Organisasi Untuk Menetapkan Berbagai keputusan Guna Melangsungkan Hidup Organisasi Kedua Memperlakukan Tata tertib Konferensi cabang Dan jadwal acara Yang merupakan Lampiran Dan tidak Terpisahkan Dari surat keputusan ini Sebagai Pedoman Dalam melaksanakan Konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Ketiga Surat keputusan ini Mulai berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Sampai dengan Terlaksananya Konferensi cabang Yang berikutnya Ditetapkan Di Tangerang Pada tanggal 22 Januari 2022 Penanggung jawab Konferensi cabang Elizabeth Linda Surat keputusan Surat keputusan Konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Nomor Caps Garing 2 Garing KC DPC HF PMTB Garing 1 Romawi Garing 2022 Tentang Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Sampai dengan 2022 Konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2017 Sampai dengan 2022 Dengan Beberapa Catatan Perbaikan Sebagai Pertanggung jawaban Atas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Mengelola Wanita Katolik RI Kedua Menyatakan Kepengurusan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Sejak tanggal Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Ditanggram Pada tanggal 22 Januari 2022 Penanggung jawab Konferensi Cabang Elisabeth Linda Christine Surat Surat Keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Nomor Skep Garing 3 Garing KC DPC HSPNTB Garing 1 Romawi Garing 2022 Tentang Rencana Kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Memperlakukan Rencana Kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Yang merupakan Lampiran Tidak terpisahkan Dari Keputusan Ini Sebagai Pedoman Kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Dalam Melaksanakan Kegiatan Organisasi Untuk Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Kedua Menugaskan Menugaskan Kepada Segenap Dewan Pengurus Cabang Dan Ranting Yang tergabung Dalam Wilayah Kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Agar Mempergunakan Rencana Kerja Hasil Konferensi Cabang Ini Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Masing-masing Dengan Memperhatikan Dan Menyesuaikan Kebutuhan Serta Kondisi Setempat Tiga Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Untuk Satu Masa Bakti Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Ditetapkan Di Tangerang Pada Tanggal 22 Januari 2022 Penang Menjawab Konfresi Cabang Elisabeth Linda Surat Keputusan Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Nomor Kef Garing 4 Garing KCD PCHS PNTB Garing 1 Romawi Garing 2022 Tentang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2022 Sampai dengan 2025 Konfresi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Memberlakukan Kesepakatan Program Pengembangan Dan peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Sebagai Hasil Konfresi Cabang Yang Merupakan Lampiran Tidak Terpisahkan Dari Surat Keputusan Ini Untuk Dilaksanakan Dalam Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Kedua Menugaskan Kepada Segenap Dewan Pengurus Ranting Yang Tergabung Dalam Wilayah Kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Agar Mempergunakan Program Pengembangan Kualitas Organisasi Sebagai Acuan Dalam Menjalankan Organisasi Untuk Masa Bakti Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 Ketiga Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Perlaksananya Konferensi Cabang Yang Berikutnya Ditetapkan Di Tanggerang Pada Tanggal 22 Januari 2022 Menanggung Jawab Konferensi Cabang Elisabeth Linda Kristi Surat Keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Konferensi Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Menimbang Dan Seterusnya Mengingat Dan Seterusnya Memperhatikan Dan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Hasil Perolehan Suara 1 Christine Prabowo Memperoleh Suara 39 Suara Maria Veronica Yeni Memperoleh 46 Suara Vivi Yuliana Memperoleh 34 Suara Kedua Pimpinan Terpilih Yang Disepakati Bersama Ketua Christine Prabowo Wakil Ketua 1 Maria Veronica Yeni Wakil Ketua 2 Vivi Yuliana Ketiga Meminta Kepada Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta Untuk Mengesahkan Dan Melantik Pimpinan Terpilih Keempat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Untuk Satu Masa Bakti Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Ditetapkan Di Tangerang Pada Tanggal 22 Januari 2022 Penanggung Jawab Konferensi Cabang Elizabeth Linda Christine Terima Terima kasih kepada Penanggung Jawab Konferensi Cabang Beserta Sekretaris Pembacaan Berita Acara Sidang Pleno 5 Saya Persilahkan Sekretaris Sidang Untuk Membacakan Berita Acara Berita Acara Sidang Pleno 5 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Pada Pada Hari ini Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Bertempat Di Ruang Zoom Meeting Dalam Sidang Pleno 5 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Telah Dilaksanakan Pengesahan Hasil Konferensi Cabang Sebagai Berikut Pembacaan Keputusan-keputusan Hasil Konferensi Cabang Oleh Sekretaris Konferensi Cabang Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Dan Pengesahan Keputusan-keputusan Konferensi Cabang Sebagai Berikut A Skep Garing 1 Garing KC Strip DPC HS PMTB Garing 1 Garing 2022 Tentang Keabsahan Konfercap Tata Tertib Konfercap Dan Jadwal Acara B Skep Garis Miring 2 Garis Miring KC Strip DPC HS PMTB Garing 1 Garing 2022 Tentang Pengesahan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hatis Sata Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2017 Sampai dengan 2022 2022 Skep Garing 3 Garing KC Strip DPC HS PMTB Garing 1 Garing 2022 Tentang Rencana Kerja Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hatis Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2022 Sampai Dengan 2025 D Skep Garis Miring 4 Garis Miring KC Strip DPC HS PMTB Garis Miring 1 Garis Miring 2022 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Dan Penetapan Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Hatis Santa Perawan Maria Tak Bernoda Masa Bakti 2022 Sampai Dengan 2025 E 2022 Sampai 2025 Berita acara ini Merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno kelima Dalam konferensi cabang wanita katolik Republik Indonesia Dewan pengurus cabang hati Santa Peruan Maria tak bernoda Sidang Tangerang 22 Januari 2022 Konferensi cabang wanita katolik Republik Indonesia Dewan pengurus cabang hati Santa Peruan Maria tak bernoda Sidang pleno kelima ketua Irmina Wiwi sekretaris Agnes Utami Dengan ini sidang pleno kelima ditutuh Upacara pelantikan pimpinan terpilih Kepada Presidium Dewan pengurus daerah Jakarta Ibu Sani Maltilda Tapilatu Untuk melakukan pelantikan pimpinan terpilih Masa Bakti 2022-2025 Ibu kita akan mengikuti pembacaan skep Naskah pelantikan dan janji pimpinan Silakan Ibu Ana Dari bidang organisasi wanita katolik RI DPD Jakarta Untuk membacakan skep Wanita katolik RI Dewan pengurus daerah Jakarta Turat keputusan Nomor skep garis miring 02 garis miring DPD-DKT garis miring Romawi 1 garis miring 2022 Tentang purna bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita katolik RI Dewan pengurus cabang Hati Santam Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Presidium wanita katolik RI Dewan pengurus daerah Jakarta Menimbang Satu Bahwa eksistensi wanita katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja Dua Bahwa telah diselenggarakan konferensi cabang yang sah dengan hasil-hasil sebagaimana telah ditetapkan bersama Antara lain terpilihnya pimpinan baru Tiga Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang purna bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita katolik RI Dewan pengurus cabang Hati Santam Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mantap Mengingat 1. Anggaran dasar tahun 2018 bab 5 tentang musyawara, korum, dan pengambilan keputusan Pasal 15 tentang konferensi cabang ayat 3 huruf C 2. Anggaran dasar tahun 2018 bab 4 tentang organisasi Pasal 10 ayat 3 tentang kepengurusan tingkat cabang dan rantai, ayat 4 butir C tentang struktur kepengurusan 3. Anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 tentang organisasi Pasal 8 tentang tugas kewajiban dan kewenang Dewan Pengurus Cabang Memperhatikan hasil sidang pemilihan wanita katolik RI Dewan pengurus cabang Hati Santam Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang Dalam konferensi cabang yang diselenggarakan tanggal 22 Januari 2022 Memutuskan Memutuskan Menetapkan Pertama Memperlakukan porna bakti personalia Yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 6 Dengan ucapan terima kasih atas dana bakti yang telah disumbangkan kepada wanita katolik RI Pada Ibu Christine Prabowo Sebab dengan masa bakti 2017-2022 dengan jabatan Wakil Ketua 1 Ibu Elizabeth Linda Christine Masa bakti 2017-2022 sebagai Wakil Ketua 2 Kedua Mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam lajur 4 Dalam jabatan seperti tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini Nama Ibu Christina Prabowo Masa bakti 2022-2025 dengan jabatan Ketua Cabang Ibu Maria Veronica Yeni Masa bakti 2022-2025 sebagai Wakil Ketua 1 Ibu Vivi Juliana Masa bakti 2022-2025 jabatan Wakil Ketua 2 Menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti 2022-2025 untuk segera melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang Keempat Menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti 2022-2025 untuk memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ditetapkannya surat keputusan ini 1. Tentang pelaksanaan dan hasil konversa Bekerjasama dengan pimpinan lama 2. Rencana kerja Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang 3. Membentuk dan melantik 3. Membentuk dan melantik bagian pengurus lengkap Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang 3. Membentuk dan melantik bagian pengurus lengkap Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang 5. Surat keputusan ini mulai berlaku untuk satu masa bakti sejak ditetapkan 22 Januari 2022 dan berakhir tanggal 22 Januari 2025 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta Ketua Maria Suryanti Adi Sumarta Naskah Pelantikan Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih Saya Sani Matilda Tapilatu Selaku anggota Presidium 1 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta Dengan ini melantik 1. Nama Christine Prabowo Sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang 2. Nama Maria Veronica Yeni Sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang 3. Nama Vivi Yuliana Sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang Ketiganya sebagai Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang Untuk Masa Bakti Kepengurusan Terhitung Sejak Tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2022 Sampai Tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2025 Semoga Tuhan memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pimpinan yang akan diucapkan Jakarta 22 Januari 2022 Wanita Katolik RI DPD Jakarta Anggota Presidium 1 Sani Matilda Tapilatos Ibu-ibu pimpinan terpilih mohon mengikuti janji pimpinan wanita katolik RI yang akan saya bacakan Kami pimpinan wanita katolik RI Dewan Pengurus Cabang Hati Santa Prawan Maria Tak Bernoda Tangerang Sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat Berjanji untuk Berjanji untuk Satu Satu Melaksanakan tugas kepengurusan Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita katolik RI Indonesia Wanita katolik RI Indonesia Menurut anggaran dasar Menurut anggaran dasar Anggarin rumah tangga Anggarin rumah tangga Dan strategi kerja Dan strategi kerja Yang ditetapkan kongres Yang ditetapkan kongres Dua Dua Senantiasa berusaha membelah Senantiasa berusaha membelah Harkat dan martabat manusia Harkat dan martabat manusia Dan berusaha Dan berusaha Meningkatkan kualitas anggota Meningkatkan kualitas anggota Dilandasi nilai-nilai injil Dilandasi nilai-nilai injil Dan ajaran sosial gereja Dan ajaran sosial gereja Tiga Tiga Menjaga persatuan dan kerjasama Menjaga persatuan dan kerjasama Di dalam maupun di luar organisasi Di dalam maupun di luar organisasi Sesuai kebijakan wanita katolik RI yang satu Sesuai kebijakan wanita katolik RI yang satu Dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh tanggung jawab Semoga Tuhan yang mahal asa Semoga Tuhan yang mahal asa Membimbing dan memberkati kita sekalian Membimbing dan memberkati kita sekalian Dalam mewujudkan cita-cita Dalam mewujudkan cita-cita Wanita katolik RI Warna katolik RI Warna katolik RI kepada Romo Watanus Teguh Santo Sankes untuk memberikan berbah kepada pimpinan tersebut Allah Bapak di surga pandanglah semua saudari yang kupilih sendiri melalui proses pemilihan pengurus capang hati WKRI capang hati Santa Pramariata Pernoda Tangerang sehingga pengurus yang terpilih sudah ada di hadapan kami semua karena kau sendiri yang memilih melalui karya roh kudusmu maka kami mohon berkatmu supaya semua pengurus WKRI capang hati Santa Pramariata Pernoda Tangerang dalam kepengurusan 2022 sampai 2025 senantiasa kulindungi supaya selalu sehat selamat dalam jalankan kepengurusan sampai tuntas nanti kau sertai dalam mengurus memimpin organisasi ini dan juga pelayanan sehari-hari dan kau berkati kau cukupan untuk semua yang dilakukan dalam pelayanan supaya bagi setiap saudari pengurus ini panukrai khusus kemampuan kebijaksanaan tetapi juga untuk semua pelayanan yang dilipati polipat kandakan agar berbuah berkelimpahan bagi setiap orang-orang yang diberkati bagi setiap orang-orang yang dilayani oleh itu kami mohon berkatmu sendiri kosenantiasa memberkati pengurus wanita katolik Republik Indonesia capang hati Santa Pramariata Pernoda dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Tuhan memberkati Pemimpinan 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 Cagang Masa Bakti 2017 sampai 2022 dan Pemimpinan terpilih Masa Jakti 2022 sampai 2022 diperselat Masa Bakti dan kepada Presidu DPD Jakarta Mohon berkenan menjadi saksi dalam serat rinj siapasan dan kekayaan diperselat Pemimpinan Terima kasih. 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 Terima kasih.